Selain Muking, aku bisa mempertimbangkan syarat apapun. Lu Xingchen mengulangi lagi. Kondisi apapun. Qin Fei yang bergumam. Matanya berkilat saat dia melihat ke arah Lu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, ini yang kamu katakan. Aku ingin semua teknik dewa ada padamu. Semua teknik dewa. Lu Xingchen tercengang. Dia langsung marah dan meraung, kamu bajingan. Pada saat yang sama, Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di depan Lu Xingchen seperti kilat. Dia meraih leher Lu Xingchen. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan Changsue dan meletakkannya di antara alis Lu Xingchen. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Lu Xingchen berkeringat dingin. Qin Fei yang menyeringai dan berkata, saya telah menunggu kekurangan ini. Kekurangan. Lu Xingchen tercengang. Dia segera mengerti apa maksud Qin Fei yang. Ternyata dia sengaja memprovokasi dia. Berengsek. Dia benar-benar tertipu oleh tipuan bajingan ini. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda akan mendapatkan artefak spasial sekarang? Hati Lu Xingchen tenggelam. Dia bisa melarikan diri terakhir kali karena Qin Fei yang meraih lengannya. Mematahkan lengannya sendiri tidak berakibat fatal. Tapi sekarang, itu adalah lehernya. Jika lehernya sendiri patah, itu sama saja dengan bunuh diri. Qin Fei yang berkata, serahkanmu, Qing, kamu tidak punya pilihan sekarang. Lu Xingchen terdiam. Sepertinya kamu sangat menghargainya. Kamu lebih baik mati daripada menyerahkannya. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Qin Fei yang berkilat tajam, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Jangan. Ekspresi Lu Xingchen berubah, dan dia buru-buru meraung. Tapi Qin Fei yang menutup telinga. Karena dia sudah mempunyai niat membunuh. Terlepas dari apakah Lu Xingchen menyerahkanmu Qing atau tidak, dia akan membunuhnya hari ini. Dengan sedikit retakan, leher Lu Xingchen patah di tempat. Benar sekali. Itu tidak hancur. Itu adalah patah tulang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kepala Lu Xingchen jatuh ke tanah. Darah muncrat dari luka sebesar mangkuk itu. Matanya, yang terbuka lebar karena kematian, menatap tajam ke arah bosnya. Tapi itu belum berakhir. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk tulang. Dia meraih Changsue, tiba-tiba memilikinya, dan menusukkannya ke dahi Lu Xingchen. Dalam benak Lu Xingchen, ada tiga halai kesadaran Mutianyang. Selama ketiga untayan kesadaran spiritual ini tidak dihilangkan, Mutianyang akan selalu ada. Namun, saat Changsue tenggelam ke dahi Lu Xingchen, tiga halai kabut merah darah muncul dari atas kepalanya. Itu adalah tiga halai kesadaran spiritual Mutianyang. Lebih-lebih lagi. Dalam tiga halai kesadaran spiritual, ada ngarai seukuran telapak tangan. Ngarai ini adalah benda luar angkasa milik Mutianyang. Qin Fei yang, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darahmu. Begitu tiga halai kesadaran spiritual muncul, mereka mengambil benda ilahi luar angkasa dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan raungan yang mematikan. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan hentikan dia. Qin Fei yang memelototi kaisar buaya dan keempat binatang itu, lalu berteriak. Oke oke oke. Keempat binatang itu gemetar, menganggup berulang kali, dan dengan cepat mengejar kesadaran spiritual. Mereka tidak menyangka Qin Fei yang akan membunuh dengan mudah, jadi mereka linglung sekarang. Qin Fei yang mengeluarkan Chang Sui dan juga menggunakan langkah pantom untuk mengejarnya. Namun, tanpa kendali tubuh fisik, kecepatan tiga halai kesadaran spiritual bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan kaisar tempur bintang sembilan. Dalam sekejap mata, mereka hilang. Kaisar buaya dan keempat binatang itu tidak dapat mengejar ketinggalan. Mereka berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang dengan takut-takut. Takut Qin Fei yang akan menyalahkan mereka. Qin Fei yang berjalan selangkah demi selangkah ke sisi empat binatang itu. Melihat ke arah hilangnya kesadaran spiritual, wajahnya sangat suram. Keempat binatang itu menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Setelah sekian lama, Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat mayat Lu Xingchen, dan bergumam, saya tidak menghancurkan kesadaran spiritual Mutian Yang. Bahkan jika saya membunuh Lu Xingchen, apa gunanya? Dia masih bisa mengambil alih tubuh orang lain. Kaisar buaya dan keempat binatang itu memandang Qin Fei yang dan menyalahkan diri mereka sendiri. Ini salah kami. Kami minta maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Hem. Keempat binatang itu saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menyalahkan. Mungkinkah? Perilaku mereka mengecewakan bos mereka. Apakah dia akan mengusir mereka? Bos, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Tolong, jangan usir kami. Oke. Orang-orang kami sudah pergi. Jika Anda mengusir kami, kami tidak tahu harus pergi kemana. Kempat binatang itu buru-buru berkata. Eh. Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, kapan aku bilang aku akan mengusirmu. Kami membuat kesalahan besar, tapi kamu tidak menyalahkan kami. Apakah kamu tidak akan mengusir kami? Kempat binatang itu bertanya. Qin Fei yang sekali lagi tercengang. Dia berkata tanpa berkata-kata, imajinasimu terlalu kaya. Aku tidak menyalahkanmu karena ini bukan salahmu. Itu bukan salah kami. Keempat binatang itu saling memandang dan semakin bingung. Mereka tidak bereaksi tepat waktu dan membiarkan kesadaran Mutianyang hilang. Bagaimana itu bukan salah mereka. Sebenarnya, saya sedang cemas sekarang, jadi saya meminta Anda untuk mencegat kesadaran Mutianyang. Pada saat itu, saya tidak berpikir bahwa dengan kekuatan Anda, Anda tidak dapat menghentikannya. Bukan saja kamu tidak bisa menghentikannya, tapi kamu juga akan membahayakanmu. Karena jika kamu menyerang, Mutianyang pasti akan putus asa. Dia akan mengabaikan peringatan penjaga keajaiban dan membunuhmu. Jadi, kamu benar jika tidak melakukan apapun. Kata Qin Fei yang. Kempat binatang itu saling memandang. Itu adalah kebenarannya. Qin Fei yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, oke, besiaplah untuk pergi. Pergi. Kempat binatang itu tercengang dan bertanya, pergi ke mana? Masih ada beberapa orang yang perlu kutemukan. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menutup matanya dan merasakan lokasi Wang Zicheng dan yang lainnya melalui segel budak. Wang Zicheng dan yang lainnya telah dikendalikan oleh segel budak dan juga merupakan mata-matanya di menara utama, jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Hem. Sesaat kemudian, Qin Fei yang membuka matanya dan mengerutkan kening. Apa yang salah? Keempat binatang itu memandangnya dengan curiga. Orang-orang ini semua ada di depan kita. Namun, mereka sangat jauh dari sini. Saya perkirakan akan memakan waktu ini. Setidaknya setengah bulan bagi orang terdekat untuk bertemu dengannya. Dan itu jika dia tidak bergerak. Jika dia pindah, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Kata Qin Fei yang. Orang yang paling dekat dengannya adalah ratu hantu. Orang macam apa mereka? Keempat binatang itu bingung. Jangan khawatir, kamu akan tahu kapan kamu menemukannya. Qin Fei yang tersenyum, memandang keempat binatang itu, dan bertanya sambil tersenyum, Selanjutnya, saya punya pertanyaan. Siapa di antara kalian yang bersedia memimpin semua orang keluar? Aku. Kata Raja Kalajengking. Tidak, tidak, tidak. Saat kita datang ke Whitebound Canyon, kamu telah memimpin semua orang. Kali ini, kita harus berubah. Aku tidak bisa membiarkan kamu menjadi satu-satunya yang lelah. Biarkan aku melakukannya kali ini. Kata Raja Buaya. Baiklah. Skorpion King merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Qin Fei yang memandang kedua binatang itu dengan senyuman di wajahnya. Kedua orang ini dulunya adalah musuh bebuyutan dan akan bertarung kapanpun mereka bertemu. Tapi sekarang, mereka sebenarnya memikirkan satu sama lain. Apa maksudnya? Artinya setelah jangka waktu ini, mereka perlahan-lahan mengesampingkan dendam sebelumnya dan menjadi pilar satu sama lain, saling mendukung dan percaya. Itu adalah hal yang bagus. Ledakan. Raja Buaya menampakkan wujud aslinya dan aura ganasnya menyebar ke segala arah. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Qin Fei yang menepuk kepala Raja Buaya dan tersenyum. Ini sangat mudah. Raja Buaya menyeringai. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan melompat ke punggung Raja Buaya bersama Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya. Lalu, mereka menghilang bersama. Setelah kastil kuno diparkir di punggung Raja Buaya, Raja Buaya menggerakkan kakinya dan berlari ke arah barat daya. Meski sangat besar, namun kecepatannya sangat cepat. Seperti kilat, ia menghilang di ujung bumi. Di dalam kastil kuno, Fatso telah kembali normal. Dia sedang duduk di sudut dan diam-diam memahami kitab suci naga hitam. Lu Hong dan yang lainnya kadang-kadang memandangnya dengan iri. Jelas sekali. Ketika Qin Fei yang berada di luar membunuh Lu Xingchen, Fatso sedang pamer di depan semua orang. Melihat Qin Fei yang dan Raja Kalajengking serta dua binatang lainnya muncul, Lu Hong bangkit dan bertanya, bagaimana kabar Lu Xingchen? Lu Xingchen sudah mati, tapi kesadaran mutianyang. Qin Fei yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan hal-hal menjengkelkan ini dulu. Setelah itu, dia melihat ke arah Skorpion King dan dua binatang lainnya dan bertanya, apakah kamu tahu lokasi sumber air lainnya? Keajaiban itu terlalu besar, kita belum pernah ke semua tempat. Dan Kaisar di wilayah utama tidak akan membiarkan orang lain dengan mudah masuk ke wilayah mereka. Sama seperti dulu, Raja Buaya, Raja Semut, Raja Laba-Laba, dan aku tidak akan membiarkan satu sama lain memasuki wilayah kita masing-masing. Kecuali Raja Semut dan Raja Laba-Laba memiliki hubungan yang sangat baik. Itu sebabnya kita tidak tahu banyak tentang keajaiban. Kata Raja Kalajengking. Qin Fei yang mengangguk. Tampaknya tidak ada cara untuk menemukan sisa sumber air satu per satu. Kasihan. Dia menoleh ke Lingyun Fei dan berkata, kirimkan mereka ke item dewa luar angkasa Anda, dan Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak. Untuk apa? Aku tidak pergi kemana-mana. Raja Serigala Perak menatap Qin Fei yang dengan marah. Sekarang cukup dekat dengan semua orang, kecuali Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Melihat ini, Raja Serigala Emas buru-buru berkata dengan suara rendah, Saudaraku, bisakah kamu berhenti bicara? Raja Serigala Perak berkata dengan marah, Saudaraku, kamu tidak mungkin begitu bodoh. Dia hanya seekor semut rendahan. Hak apa yang dia miliki untuk membuat kita bekerja untuknya? Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, mata Qin Fei yang menjadi dingin dan dia berteriak, hancurkan. Kaisar Kalajengking, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba segera menyerbu ke depan dan membombardir tempat itu. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seni ilahi. Cadangan energinya langsung hancur oleh cakar Spider King. Bos Qin, tolong, jangan bunuh itu. Raja Serigala Emas buru-buru berlari ke depan Qin Fei yang untuk memohon. Qin Fei yang menutup telinga, matanya setajam pisau. Saudaraku, cepat minta maaf kepada Bos Qin. Akui kesalahanmu. Raja Serigala Emas berteriak dengan cemas. Dia membunuh rakyat kita. Seharusnya dia yang meminta maaf, bukan kita. Raja Serigala Perak meraung. Sial, masih keras kepala. Mari kita lihat apakah kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Apakah kamu pikir kamu masih menjadi Raja Serigala Perak yang pernah mendominasi Bon Canyon? Sekarang, kamu hanyalah tawanan kami. 1522. Bang Bang Bang. Ke. Raja Serigala Perak melolong dengan sedih. Wajahnya berubah bentuk dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Raja Serigala Emas sangat cemas saat menyaksikan adegan ini. Tapi tanpa perintah Qin Fei Yang, ia tidak berani bergerak. Akhirnya, dengan keras, Raja Serigala Perak jatuh ke tanah, terbaring di genangan darah di ambang kematian. Auranya sangat lemah. Baiklah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Baru kemudian Raja Kalajengking dan dua binatang lainnya berhenti dan mundur di belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang perlahan berjalan ke depan, menatap Raja Serigala Perak, dan berkata, ini adalah pelajaran terakhir. Jika kamu berani sombong lagi, aku akan mengakhiri hidupmu. Setelah mengatakan itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan muncul, tenggelam ke kepala Raja Serigala Perak seperti kilat. Ah! Raja Serigala Perak berteriak lagi. Mendesah. Raja Serigala Emas menghela nafas secara diam-diam. Ini semua dilakukan oleh Raja Serigala Perak. Kalau tidak, bagaimana itu bisa dikendalikan oleh segel perbudakan? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Luhong dan berkata, Raja Serigala Perak akan menjadi tungganganmu. Luhong sangat gembira. Saya. Pada saat yang sama. Mendengar ini, Raja Serigala Perak segera bangkit. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya, matanya dingin dan tajam, dan berkata, apakah kamu punya masalah dengan itu? Raja Serigala Perak segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Qin Fei Yang. Ia juga takut dipukuli. Qin Fei Yang mendengus dingin, memandang Luhong dan berkata, jika dia tidak mendengarkan, bunuh dia tanpa ampun. Tubuh Raja Serigala Perak bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Oke. Luhong tersenyum. Adapun Raja Serigala Emas. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Fatso, ini dia. Saya tidak menginginkannya. Fatso, yang sedang duduk di sudut memahami formula ilahi, membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Fei Yang terkejut. Tuan Gendut sedang menunggu ular naga hitam berubah menjadi naga hitam. Fatso mencibir. Maksudnya adalah setelah ular naga hitam berevolusi, dia akan menggunakannya sebagai tunggangan. Ketika ular naga hitam mendengar ini, ia langsung menatap ke arah Fatso. Fatso tidak terlalu memikirkannya. Dia terkeke dan berkata, seekor naga hitam tunggangan. Aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Ular naga hitam segera menerkam ke depan, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Memukul adalah menggoda dan memarahi adalah cinta. Silakan. Fatso mencibir. Dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Itu hanya membuat orang ingin menghajarnya. Jika Fatso tidak menginginkannya, aku akan melakukannya. Anak Serigala, ikuti aku mulai sekarang. Kita akan menjadi tak terkalahkan saat kita menggabungkan pedang kita. Ling Yunfei mencibir. Gabungkan pedang kita. Saya pikir ini lebih seperti kombinasi, murah. Serigala bermata putih memandang rendah dirinya. Luo Qingzu menyela dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli betapa murahnya harganya, mereka tidak semurah kamu, saudara Serigala. Eh. Serigala bermata putih tertegun dan mendengus, saudari Qingzu, kamu telah mempelajari hal-hal buruk. Ini tidak baik. Berhati-hatilah agar tidak ada yang menginginkanmu di masa depan. Apakah kamu meminta pemukulan? Luo Qingzu segera mengayunkan tinjunya dan memberikan pukulan pada Serigala bermata putih. Ya, ya, ya. Ia meminta pemukulan. Cepat kalahkan, kalahkan dengan keras. Aku akan bertanggung jawab jika kamu memukulnya sampai mati. Ling Yunfei, Trengdi Ling, Elang Salju bersayap, Gendut, Ular Naga Hitam, dan bahkan Raja Serigala Emas mulai mengejek ke samping. Melihat pemandangan bahagia ini, wajah Qinfei yang juga penuh senyuman. Orang-orang dan binatang buas ini adalah keluarganya. Dia tidak kesepian. Wang Yuwer, yang berada di sebelahnya, melihat pemandangan ini dengan sedikit keinginan dan rasa iri di matanya. Dia juga ingin benar-benar berintegrasi ke dalam tim kecil ini. Tapi entah kenapa, semua orang sepertinya sedikit waspada padanya dan tidak bisa menerimanya. Fieper berjalan ke sisi Qinfei yang, menatap Wang Yuwer, dan mentransmisikan suaranya, apakah kita akan mencari Wang Zicheng dan yang lainnya sekarang? Ya, Qinfei yang mengangguk. Fieper diam-diam berkata, menurutku kita sebaiknya tidak mencarinya dulu. Apa maksudmu? Qinfei yang memandang Fieper dengan curiga. Mereka semua adalah rubah tua yang licik. Saya yakin tidak akan ada kecelakaan apapun. Yang paling membuatku khawatir sekarang adalah Yanwei. Kata Fieper diam-diam. Yanwei. Qinfei yang bergumam. Sejak Yanwei mengikutimu, dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Sebelumnya, di Kerajaan Ilahi Pusat, dia mengintai di sekitar Fuanshan. Kemudian, ketika kita kembali ke Kekaisaran Qin besar, dia mengintai di sekitar pengajar negara lagi. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk kita, jadi menurutku kita harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu. Fieper mengirimkan suaranya. Qinfei yang diam-diam menghela nafas, kapan aku tidak memikirkan apa yang kamu katakan. Namun kini, ada masalah besar. Apa masalahnya? Fieper curiga. Segel budak. Saat dia mengintai di sekitar pengajar negara, aku melepaskan segel budaknya, jadi sekarang aku tidak bisa merasakan lokasinya melalui segel budak itu. Qinfei yang diam-diam berkata. Fieper mengangkat alisnya. Ini memang sebuah masalah. Qinfei yang menghela nafas, saya telah melihat pengorbanannya, tapi sekarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa untuknya di dalam hati. Mendesah. Fieper menghela nafas dalam-dalam. Keajaiban itu begitu besar sehingga tidak mungkin untuk menentukan lokasinya. menemukan seseorang tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tunggu. Tiba-tiba. Fieper sepertinya memikirkan sesuatu dan mengirimkan suaranya, bukankah masih ada mu King? Qinfei yang berkata, sekarang keadaan sudah seperti ini, apakah menurutmu dia masih akan membantu kita? Jika dia tidak membantu, bunuh dia. Fieper dengan dingin mendengus. Membunuh. Qinfei yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, dalam dua bulan terakhir, kami telah menghabiskan banyak usaha dan masih tidak bisa membunuhnya. Bagaimana bisa dengan mudah membunuhnya di masa depan? Kepala saya sakit. Fieper mengusap keningnya. Ya. Kepala saya sakit. Namun, bukan berarti kita tidak punya peluang. Kali ini, Mu Tianyang menderita kerugian besar. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Cepat atau lambat, dia akan datang mencariku. Pada saat itu, kami akan meluangkan waktu untuk membuat rencana. Kata Qinfei yang. Itulah satu-satunya cara. Saya harap Yan Wei dapat bertahan sampai kita menemukannya. Kata Fieper. Qinfei yang menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, berjalan ke altar, membuka rumus enam kata, dan mulai menyalin pukulan ke enam dari rumus kata Xing. Melihat ini, semua orang juga berhenti bermain dan memasuki kondisi pengasingan. Raja Serigala Perak juga akhirnya menjadi patuh, berbaring di samping Luhong, diam-diam memperbaiki laut Kinya. Namun, dari waktu ke waktu, dia melirik Qinfei yang. Namun dia tidak lagi sombong seperti dulu. Matanya dipenuhi rasa kagum dan takut. Titik. Pada hari ketiga setelah Qinfei yang dan yang lainnya pergi, kekuatan tak terlihat diam-diam menyebar di White Bone Canyon. Kekuatan ini tidak terlihat dan tidak berwarna, dan tidak memiliki aura apapun. Seolah-olah sedang mencari sasaran, terus menyebar ke segala arah. Setengah hari kemudian, kekuatan ini menyebar ke seluruh White Bone Canyon dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada pagi hari keempat, sekelompok lima puluh hingga enam puluh orang memasuki White Bone Canyon. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan mereka agresif. Namun, basis budidaya mereka tidak terlalu bagus. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar tempur bintang satu, dan hanya sebagian kecil yang merupakan kaisar tempur bintang dua. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui identitas mereka hanya dengan melihat basis budidayanya. Ada total empat kekuatan yang memasuki kehancuran ilahi kali ini. Pagoda Utama, Kin Besar, Keluargamu, dan Kin Feiyang. Kecuali Kin Feiyang. Baik Pagoda Utama dan Kin Besar hanya memiliki sekelompok pil api. Oleh karena itu, orang-orang yang memasuki kehancuran ilahi dari kedua sisi pada dasarnya adalah kaisar tempur bintang delapan ke atas. Ada pun Keluargamu. Awalnya, memang ada banyak kaisar tempur, tapi terakhir kali, mereka semua terbunuh oleh jebakan Kin Feiyang. Yang terkuat yang tersisa adalah kaisar tempur bintang sembilan. Namun, kemudian, Lu Sing Chen kembali dan mulai mengasuh orang-orang di Keluargamu. Sebelum kehancuran ilahi dibuka, ada juga banyak kaisar tempur. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa lima puluh hingga enam puluh orang di depan mereka semuanya berasal dari Keluargamu. Mengapa ada begitu banyak tulang putih? Rombongan memasuki White Bone Canyon. Melihat tulang-tulang putih di seluruh tanah, mau tak mau mereka merasa ketakutan. White Bone Canyon awalnya dipenuhi dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, lebih dari dua bulan telah berlalu, dan mayat serigala hantu pada dasarnya telah membusuk, hanya menyisakan tulang putih. Itu bahkan lebih mengerikan lagi. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, itu benar-benar lautan tulang. Rasanya seperti neraka, dan sangat menakutkan. Apalagi udaranya juga dipenuhi bau busuk yang memuatkan. Kelompok itu berjalan kengarai dan sangat berhati-hati. Namun, mereka hanya memperhatikan situasi di sekitar mereka dan sama sekali tidak menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang memasuki tubuh mereka saat mereka melangkah ke White Bone Canyon. Darah dan ki mereka mengalir diam-diam. Tidak sampai satu jam kemudian salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa daya dan mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, semuanya sudah terlambat. Satu demi satu, mereka terjatuh satu demi satu. Saat darah dan ki mereka mengalir, mereka perlahan-lahan kehilangan nyawa dan akhirnya berubah menjadi mayat kering. Mirip dengan situasi di sini, hal serupa juga terjadi di beberapa tempat lain. Pendeknya. Sekarang, selama seseorang melangkah ke area ngarai tulang putih, apakah itu manusia atau binatang, darah dan ki mereka pada akhirnya akan terhisap hingga kering dan mati. Hari ketujuh, sekelompok monster kaisar tempur bintang sembilan menerobos masuk. Mereka bercokol di dekatnya dan telah lama menemukan kelainan di sini. Oleh karena itu, didorong oleh rasa ingin tahu, mereka menerobos masuk ke ngarai secara berkelompok untuk menyelidikinya. Tapi pada akhirnya, binatang-binatang ini juga mati satu demi satu. Dan semakin banyak darah dan ki yang diserap, kekuatan misterius menjadi semakin kuat. Itu tidak lagi terbatas pada Whitebound Canyon dan menyebar ke area di luar ngarai. Sampai hari ke-10. Kekuatan misterius itu meliputi area seluas jutaan mil. Binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Itu seperti wabah. Kemana pun ia pergi, tidak ada seorang pun yang hidup. Hari ke-12. Kekuatan misterius tiba-tiba mundur seperti air pasang, membawa darah dan ki dari binatang yang tak terhitung jumlahnya kembali ke Whitebound Canyon. Pasir terakumulasi menjadi menara, air terakumulasi menjadi sungai. Ketika darah dan ki dari segala arah berkumpul di langit di atas ngarai, itu seperti lautan darah bergulung di langit dan melonjak dengan marah. Pada akhirnya, darah dan ki melonjak menuju tempat yang sama. Dan tempat ini adalah tempat di mana Zuge Ming yang dibunuh. Gelombang darah bergulung, menutupi langit dan matahari. Perlahan-lahan, sesosok muncul di tengah gelombang darah. Ledakan, aura kematian yang mengerikan meletus seperti gunung berapi, menyapu langit. Haha! Qin Fei Yang, aku kembali. Langit dan bumi, gemetar. Segera. Tawa gila tiba-tiba terdengar di dunia ini. Kehampaan dan daratan di sini benar-benar mulai bergetar. Saat berikutnya, seorang pria muda keluar dari gelombang darah. Aura pembunuhnya melonjak ke langit. Siapa lagi selain Zuge Ming Yang? Saat ini, bahkan matanya telah berubah menjadi putih ke abu-abuan, seperti sepasang mata dewa kematian, memancarkan aura kematian yang membuat orang putus asa. Dengan darah miliaran makhluk, pelihara lah tubuh iblisku yang tidak bisa dihancurkan. Dia berdiri dengan bangga di tanah dan meraung ke arah langit. Darah dan Qi yang mengisi kekosongan tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, melonjak menuju Zuge Ming Yang. Ledakan. Auranya meningkat pesat. 1.523. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. 12 hari telah berlalu di luar, dan 120 hari telah berlalu di dalam kastil kuno. Tepatnya sepertiga tahun. Namun dia hanya berhasil meniru sepersepuluh dari pukulan ke-6 formula huan. Dibandingkan dengan 5 pukulan sebelumnya, pukulan ke-6 jauh lebih mahal dalam hal konsumsi pertempuran ki dan waktu. Menurut perkiraannya, dibutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk meniru goresan terakhir. Untungnya, dia memiliki kastil kuno. 3 tahun bukanlah apa-apa. Jika bukan karena kastil kuno, prosesnya akan panjang. Karena 3 tahun sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Bos Qin, keluar. Tiba-tiba, suara Kaisar Buaya terdengar dari luar. Qin Fei yang tercengang. Dia menarik lengannya, menutup formula 6 kata ilahi, dan muncul di punggung Kaisar Buaya. Apa yang muncul di hadapannya adalah hutan lebat. Itu tidak terbatas. Di kedalaman hutan, banyak puncak besar yang menjulang tinggi ke langit. Di mana-mana terdapat pemandangan vitalitas yang hijau dan penuh semangat. Qin Fei yang sangat bersemangat. Dia telah menemukan sumber air lain. Kaisar Buaya mengamati pegunungan dan sungai, matanya bersinar. Ia tersenyum dan berkata, Bos, mari kita diskusikan sesuatu. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Biasanya, ada artefak ilahi atau seni ilahi di tempat yang memiliki sumber air. Jika kamu menemukannya nanti, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Lagi pula, kamu memiliki begitu banyak seni dewa dan senjata dewa. Kamu tidak peduli tentang satu atau dua, kan? Kata Kaisar Buaya. Dasar bajingan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata, jika ada, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tapi itu harus sesuai untuk Anda. Kaisar Buaya memberinya baju besi dan senjata ilahi. Tidak ada yang salah dengan itu. Terima kasih, Bos. Kaisar Buaya sangat gembira. Qin Fei yang melompat turun dan mendarat di tanah di depan Kaisar Buaya. Dia memandang hutan dengan hati-hati dan berkata, apakah kamu familiar dengan tempat ini? Saya belum pernah ke sini. Kaisar Buaya menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah, kalau begitu berhati-hatilah, mungkin ada Kaisar Binatang yang kuat di sini. Kaisar Buaya mengangguk. Ia dengan cepat menyusutkan tubuhnya dan melompat ke bahu Qin Fei yang. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju ke dalam hutan. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Hutan itu sunyi. Tidak ada jejak binatang buas di tanah. Rasanya seperti hutan purba. Tiba-tiba, Kaisar Buaya melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, Bos, apakah Anda melihat ada sesuatu yang salah? Sesuatu yang salah. Qin Fei yang tercengang. Dia berhenti dan melihat sekeliling. Kamu tidak bilang. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak tahu apa itu. Saya juga. Kaisar Buaya mengangguk. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Jika dia satu-satunya, dia bisa mengatakan itu hanya ilusi. Namun, bahkan Kaisar Buaya pun memiliki perasaan yang sama. Sepertinya memang ada masalah dengan hutan ini. Setelah berjalan dengan hati-hati beberapa saat, dia bahkan tidak bertemu dengan seekor nyamuk, apalagi seekor binatang buas yang besar. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga terasa sedikit aneh. Sangat panas. Qin Fei yang menyeka keringatnya dengan tangannya. Saat dia menyeka keringatnya, Qin Fei yang dan Kaisar Buaya tercengang. Bagaimana bisa ada keringat di tempat sejuk seperti sumber air? Tunggu sebentar. Tubuh Kaisar Buaya bergetar. Ia dengan cepat berkata, Bos, mundur. Qin Fei yang tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan lari keluar hutan. Segera. Satu manusia dan satu binatang kembali ke titik awal. Mereka mengamati hutan dan kemudian melihat ke sepuluh matahari di langit. Mereka akhirnya menemukan apa yang salah. Suhu di dalam hutan tidak berbeda dengan di luar. Dengan kata lain, sama panasnya. Bukankah ini sumber airnya? Kenapa masih panas sekali? Mungkinkah itu hanya ilusi? Kaisar Buaya mengalihkan pandangannya dan memandang hutan di depannya dengan heran. Ilusi. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, gumpalan betel aura terbang dan meledak ke arah pohon besar. Batang pohon besar itu langsung tertusuk dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Sepertinya itu bukan ilusi. Qin Fei yang bergumam. Kalau begitu, ini sangat aneh. Bagaimana tanaman ini bisa bertahan dalam cuaca panas seperti ini? Dan mereka masih subur. Kata Kaisar Buaya. Qin Fei yang mengangguk. Bahkan ia tidak mampu menahan panasnya sepuluh sinar matahari, apalagi tanaman yang tumbuh di sini sepanjang tahun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Tubuh dan pikiran Qin Fei yang menegang. Namun, dia tidak dapat menemukan sumber krisisnya. Apa yang sedang terjadi? Saat dia merasa kesal, dia tiba-tiba merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Darah naga ungu emas tiba-tiba muncrat. Hem. Kaisar Buaya menunduk kaget dan melihat lubang berdarah seukuran ibu jari di perut bagian bawah Qin Fei yang. Ia buru-buru melihat ke belakang Qin Fei yang, tetapi tidak melihat apapun. Bos, apa itu? Ia bertanya dengan heran. Aku juga tidak melihat apapun. Saya hanya merasakan sesuatu yang sangat lembut menembus perut bagian bawah saya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dengan perut bagian bawahnya ditembus, lautan Qinya secara alami hancur dan budidayanya hilang. Dia dengan cepat mengeluarkan spirit si eliksir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, dia dengan hati-hati menatap hutan di depannya. Kaisar Buaya melirik ke belakang, matanya bersinar. Namun seiring berjalannya waktu, rasa krisis tidak muncul lagi. Namun, bibir Qin Fei yang menunjukkan tanda-tanda menghitam. Apalagi luka di perut bagian bawahnya juga terasa perih. Kaisar Buaya berkata, sepertinya ini pertanda keracunan. Itu keracunan. Qin Fei yang mengangguk, mengeluarkan penawarnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa-apaan ini? Kaisar Buaya mengerutkan kening seolah teringat sesuatu. Bos, tiba-tiba aku teringat pada dua orang yang mungkin tahu di mana tempat ini. Siapa? Qin Fei yang bertanya. Raja Serigala Emas dan Raja Serigala Perak. Kedua orang ini sering pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Dan tempat ini hanya berjarak sekitar sepuluh hari dari Bon Kenyon. Menurutku mereka mungkin pernah ke sini sebelumnya. Kaisar Buaya menjelaskan. Qin Fei yang merenung sejenak. Sambil berpikir, Raja Serigala Emas tiba-tiba muncul di sampingnya. Kaisar Buaya berkata, anak anjing Serigala, lihat ke sini. Apakah mereka pernah ke sini sebelumnya? Raja Serigala Emas mendongat dan mengamati hutan. Langsung. Itu mengubah ekspresinya. Apa yang salah? Qin Fei yang dan Kaisar Buaya terkejut. Mereka semua tahu temperamen Raja Serigala Emas. Dia tidak takut pada apapun. Tapi sekarang, dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Mungkinkah mereka tidak sengaja memasuki area terlarang? Raja Serigala Emas menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah, Dengarkan aku. Segera tinggalkan tempat ini. Qin Fei yang dan Kaisar Buaya saling memandang dan bahkan lebih terkejut. Karena mereka melihat ketakutan di mata Raja Serigala Emas. Tempat apa ini? Kaisar Buaya bertanya. Raja Serigala Emas berkata, ini adalah wilayah roh ular. Ular roh. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Raja Serigala Emas mengangguk. Qin Fei yang tercengang. Jadi, roh ular yang menyerangku tadi. Raja Serigala Emas melihat luka di perut bagian bawah Qin Fei yang dan mengangguk. Itu pasti mereka. Begitu orang-orang ini bersembunyi, kita tidak bisa melihat mereka sama sekali. Jadi, orang-orang ini. Pantas saja tidak ada serangga terbang di hutan ini. Kaisar Buaya tiba-tiba sadar. Langsung. Ia mengamati hutan, matanya penuh dengan penghinaan. Bakat roh ular adalah mengubah warna kulitnya. Dari segi kekuatan, itu bukan apa-apa. Selama kita berhati-hati, kita tidak perlu takut pada mereka. Salah. Kata Raja Serigala Emas. Apa yang salah? Kaisar Buaya merasa curiga. Tidak hanya salah, tapi sangat salah. Tahukah kamu bagaimana aku dan kakakku bisa selamat ketika kami menerobos masuk? Kata Raja Serigala Emas. Beritahu aku tentang itu. Kaisar Buaya berkata dengan nada tidak setuju. Kami memohon dan memohon. Aku dan kakakku memohon selama dua hari dua malam sebelum Kaisar mengizinkan kami pergi. Kata Raja Serigala Emas. Ini sangat kuat. Kaisar Buaya terkejut. Sangat kuat. Bahkan jika kita semua dan semua binatang bekerja sama, kita tidak akan menjadi lawannya. Karena itu adalah Dewa Semu. Raja Serigala Emas mengucapkan setiap kata dengan nada serius. Apa? Dewa Semu? Belum lagi Kaisar Buaya, bahkan Kinfei yang pun tidak bisa tetap tenang. Itu adalah Dewa Semu. Itu terlalu menakutkan. Ia melangkah ke alam Dewa Semu lima tahun lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Ia juga memiliki artefak ilahi dan bahkan menguasai seni ilahi. Raja Serigala Emas berkata dengan suara yang dalam. Artefak ilahi, seni ilahi. Tatapan Kinfei yang bergetar. Dia dengan tegas membawa Kaisar Buaya dan mundur jauh. Raja Serigala Emas juga mengejar mereka. Dia memandang Kaisar Buaya dengan mengejek dan berkata, sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa kita tidak perlu takut pada mereka. Kaisar Buaya tersenyum dan memandang Kinfei yang berkata, bos, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular di wilayahnya sendiri. Saya pikir kita harus mengambil jalan memutar. Kinfei yang melihat ke dalam hutan. Matanya berkedip. Raja Serigala Emas mengangkat alisnya dan memandang Kinfei yang, dan berkata, saran saya adalah mengambil jalan memutar. Tapi terserah Anda untuk memutuskan. Sebenarnya, saat ini sangat gugup. Saya khawatir Kinfei yang akan mengambil keputusan dan memasuki area yang menakutkan ini. Kaisar Buaya juga memandang Kinfei yang, merasa sangat gugup. Jika Kaisar di sini hanya berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan, mereka masih bisa mencoba peruntungan. Namun melawan Dewa Sudo, dengan kekuatan mereka, rasanya seperti mengirim domba ke mulut harimau. Setelah sekian lama, Kinfei yang akhirnya mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat Raja Serigala Emas, bertanya, Kaisar yang Anda sebutkan, apakah itu juga ular hantu? Ya. Raja Serigala Emas mengangguk. Kinfei yang berkata, apakah menurut Anda jika saya membiarkan Kaisar Ular Hantu masuk dan berbicara dengan Kaisar, apakah kita akan lewat sini? Kaisar Buaya dan Raja Serigala Emas menggelengkan kepala dengan cemas. Bos, jangan gegabuh. Meskipun Kaisar Ular Hantu sama dengan mereka, dia tetap berasal dari dunia luar sepertimu. Ini seperti kalian manusia. Kalian hidup dengan baik sebagai sebuah keluarga, tapi tiba-tiba ada orang asing yang masuk. Kalian tidak akan bisa berbaur. Kaisar Buaya dengan cepat berkata, Yang paling penting adalah budidaya Kaisar Ular Hantu tidak kuat. Kaisar di sini tidak akan menganggapnya serius. Raja Serigala Emas menambahkan. Itu masuk akal. Kinfei yang mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, izinkan saya memastikan lokasi Ratu Hantu terlebih dahulu. 1525 Sesaat kemudian, Kinfei yang membuka matanya, alisnya menyatu erat. Apa yang salah? Raja Serigala Emas dan Kaisar Buaya memandangnya dengan curiga. Kinfei yang memandang kedua binatang itu tanpa daya dan menghela nafas. Saya punya kabar buruk. Berita apa? Jangan beritahu kami kalau Ratu Roh ada di dalam. Kedua binatang itu bertanya dengan gugup. Ya. Kinfei yang mengangguk. Kedua binatang itu saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika seseorang kurang beruntung, air pun akan tersangkut di celah-celah giginya. Raja Serigala Emas berkata melalui telepati, Kamu memiliki begitu banyak bawahan. Kamu tidak peduli dengan satu atau dua orang. Biarkan saja dia. Mata Kinfei yang menjadi gelap dan berkata dengan dingin, sebaiknya jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Maafkan aku, aku minta maaf. Murid Raja Serigala Emas menyusut dan dengan cepat meminta maaf. Anak Serigala, apa yang kamu katakan salah? Sekarang kita adalah satu keluarga, kita harus saling membantu dan menjaga satu sama lain. Menurut apa yang kamu katakan, ketika kamu berada dalam bahaya di masa depan, kami juga dapat meninggalkanmu dalam kesulitan. Kaisar Buaya mencela. Ya, ya, ya. Anda menyalahkan saya. Ini adalah kesalahanku. Pangeran ini sangat menyadari bahwa perilaku egois seperti ini sangat buruk. Raja Serigala Emas menganggup dan berjanji. Kaisar Buaya memutar matanya dan berkata, Baguslah jika kamu mengetahui kesalahanmu dan bisa berubah. Belajarlah dariku di masa depan. Aku jamin kamu tidak akan mengambil jalan yang salah. Ya, ya, ya. Raja Serigala Emas tersenyum datar. Namun di dalam hatinya, ia sangat marah. Bahkan seekor Buaya kecil pun bisa menunggangi kepalanya sekarang. Apakah ada keadilan di dunia ini? Jika Kidan Mutiara Darah serta Busur Ilahi masih ada di sini, siapa yang berani menguliahinya seperti ini kecuali Qin Fei Yang? Kaisar Buaya menoleh dan mengamati hutan, tampak seperti siap mati demi suatu tujuan. Bos, aku akan menemanimu untuk menyelamatkannya. Aku tidak takut meskipun aku mati. Penjilat. Betapa tebalnya kulit. Raja Serigala Emas diam-diam membencinya. Tunggu. Tiba-tiba. Raja Serigala Emas terkejut. Dia bergumam, Raja ini sepertinya telah melupakan sesuatu. Apa itu? Qin Fei Yang dan Kaisar Buaya memandangnya dengan curiga. Raja Serigala Emas berkata, Saya masih memiliki hewan peliharaan manusia. Manusia hewan peliharaan. Qin Fei Yang dan Kaisar Buaya tercengang. Kembali ke tanah sumber air, Sebelum kamu datang, Raja ini memelihara dua hewan peliharaan manusia. Salah satu dari mereka telah mati karena meledakkan diri. Sedangkan untuk hewan peliharaan manusia lainnya, saya memerintahkan dia untuk menangkap seseorang, tapi dia tidak pernah kembali. Kemudian, ketika kalian semua muncul, Raja ini benar-benar melupakan orang ini. Kata Raja Serigala Emas. Siapa ini? Dia terlihat seperti apa? Bagaimana kultifasimu? Qin Fei Yang bertanya. Semua orang memanggilnya Guo Tua. Kultifasinya cukup kuat. Dia berada di puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Setelah Raja Serigala Emas selesai berbicara, battle key-nya melonjak. Bayangan seorang lelaki tua berambut putih mengembun di kehampaan. Ketika dia melihat totem api di dada lelaki tua berambut putih itu, Qin Fei Yang tahu bahwa dia adalah utusan ilahi menara utama. Tidak buruk. Dia benar-benar menerima Kaisar Tempur Bintang Sembilan puncak sebagai hewan peliharaan manusianya. Kata Kaisar Buaya. Dengan kekuatannya di masa lalu, ini bukan masalah besar. Yang mengejutkanku adalah sebagai utusan ilahi menara utama, orang ini begitu pengecut hingga tunduk pada binatang buas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia merasa kasihan pada Gongsun Bei. Kakak Qin, apa yang kamu katakan berperasangka buruk terhadap kami para binatang buas? Apakah maksudmu hanya manusia yang diperbolehkan memiliki hewan peliharaan spiritual, dan kita tidak diperbolehkan memiliki hewan peliharaan manusia? Raja Serigala Emas tidak puas. Aku pikir juga begitu. Kaisar Buaya juga setuju dengan pandangan Raja Serigala Emas. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Raja Serigala Emas berpikir sejenak. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kita tidak dapat menemukannya sekarang. Mengapa saya tidak menghancurkan kekuatan garis keturunannya saja? Jangan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Orang ini adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan Puncak. Sayang sekali membunuhnya. Dia mungkin berguna di masa depan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Raja Serigala Emas menganggupkan kepalanya. Kaisar Buaya dengan cepat berkata, Tunggu, saya bingung. Kamu tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana cara menghancurkan kekuatan garis keturunannya. Itu sebabnya kamu begitu bodoh. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik jiwa darah? Raja Serigala Emas berkata dengan bangga. Apa, kamu tahu teknik jiwa darah? Kaisar Buaya terkejut. Ya, Raja Serigala Emas menganggupkan kepalanya. Cek, 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 mengesankan. Pantas saja kamu bisa menemukan hewan peliharaan manusia. Mengapa kamu tidak mengajariku teknik jiwa darah sehingga aku bisa menaklukkan beberapa hewan peliharaan manusia? Kaisar Buaya naik dan berkata sambil tersenyum nakal. Penjilat sepertimu menginginkan hewan peliharaan manusia. Bermimpilah. Raja Serigala Emas memandang Kaisar Buaya dengan tatapan menghina. Berengsek. Kau tidak menatapku. Kaisar Buaya sangat marah. Kamu bukan boskin. Kenapa aku harus memberimu wajah? Ayo bertarung satu lawan satu jika kamu tidak yakin. Bahkan tanpa busur ilahi, ki, dan mutiara darah, aku masih bisa menghajarmu hingga jatuh dalam waktu singkat. Raja Serigala Emas berkata dengan nada meremehkan. Cek, cek. Kaisar Buaya menyeringai dan menatap Raja Serigala Emas. Matanya berkilat tajam. Saya benar-benar ingin melihat siapa yang akan tergeletak di tanah pada akhirnya. Baiklah, baiklah. Apa gunanya berdebat hanya karena masalah sepele seperti ini? Cepat dan besiaplah untuk pergi. Kinfei Yang berkata dengan tidak sabar. Raja Serigala Emas menatap Kaisar Buaya. Tubuhnya membesar dan langsung kembali ke bentuk aslinya. Kaisar Buaya juga melompat turun dari bahu Kinfei Yang dan memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya sebesar gunung dengan sisik yang lebat. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang memandang mereka dengan curiga. Bukankah kamu mengatakan ingin masuk dan menyelamatkan mereka? Tentu saja, kita harus bersiap untuk berperang. Kata kedua binatang itu. Kinfei Yang terdiam. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan mereka, mereka tidak bisa menerobos masuk begitu saja. Ada binatang demigod di dalam. Apakah mereka mencari kematian? Datanglah ke bahuku. Aku akan mengaktifkan mantra gaib dan menyelinap masuk. Kinfei Yang berkata tanpa daya. Eh. Kaisar Buaya tercengang. Ketika sadar kembali, ia tersenyum pada Kinfei Yang dan dengan cepat menyusutkan tubuhnya dan melompat ke bahu kanan Kinfei Yang. Raja Serigala Emas melompat ke bahu kiri Kinfei Yang. Kinfei Yang segera mengaktifkan mantra gaib dan menyembunyikan seluruh auranya. Dia diam-diam menyelinap ke dalam hutan. Kaisar Buaya berkata, perhatikan baik-baik. Ada berapa ular hantu di sana. Apakah kamu masih bisa menyebut mereka ular hantu jika kamu bisa melihatnya? Apakah menurutmu bakat mereka bisa dianggap enteng? Raja Serigala Emas memutar matanya. Diam. Kinfei Yang menatap mereka. Dia merasakan posisi ratu hantu dan bergerak maju tanpa suara. Dia sangat berhati-hati. Dia harus berhati-hati. Lagi pula, satu monster alam semi-divinity sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka jika mereka lengah. Tentu saja. Berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia menghadapi dewa palsu, Kinfei Yang tidak sepenuhnya tidak berdaya. Sumber kepercayaannya adalah Ki dan Mutiara Darah. Dengan benda suci ini, dia bahkan berani melawan dewa perang sungguhan, apalagi demigod. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa bersembunyi di kastil. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya. Setengah jam berlalu, Kinfei Yang melewati hutan dan memasuki pegunungan. Situasi di pegunungan benar-benar berbeda dengan di hutan. Di pegunungan, tidak hanya terdapat rumputan dan pepohonan, tetapi juga terdapat bunga-bunga liar yang bermekaran. Di setiap bunga ada beberapa lebah atau kupu-kupu. Lebih-lebih lagi. Ada juga beberapa binatang seperti rusa dan rubah putih. Di sini tidak lagi sepi. Jejak binatang buas dan binatang buas terlihat di mana-mana. Tapi itu sangat damai. Tidak ada pembunuhan. Itu seperti surga di dunia lain. Berjalan di pegunungan membuat hati tenang dan tenteram. Apakah ini benar-benar wilayah binatang buas? Kenapa aku merasa ini adalah kediaman makhluk abadi? Kaisar Buaya melihat semua ini dengan ekspresi tercengang. Kinfei yang memiliki perasaan yang sama. Tempat tinggal binatang biasanya penuh dengan darah dan kekejaman. Tapi di sini, hal itu sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Kaisar Buaya memandang Raja Serigala Emas dan berkata, Anak anjing Serigala, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada kami? Raja Serigala Emas tampak sedikit malu. Ada apa dengan ekspresi itu? Jangan bilang kamu dicegat oleh roh ular sebelum kamu memasuki pegunungan. Kaisar Buaya diam-diam berkata, Raja Serigala Emas berkata dengan marah, Jangan mengatakannya keras-keras. Apa kamu tidak mengerti? Eh. Kaisar Buaya tertegun dan tertawa, Aku benar. Jadi, kamu biasa saja. Kalau punya kemampuan, jangan ikuti bos. Coba sendiri. Jika kamu bisa keluar dari hutan dan memasuki pegunungan, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Kata Raja Serigala Emas dengan marah. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Kaisar Buaya tertawa. Konyol. Kita bisa masuk sekarang karena teknik penyembunyian boskin. Teknik ini membuat kita tidak terlihat. Jika bukan karena teknik penyembunyiannya, kita akan dikelilingi oleh roh ular. Raja Serigala Emas mendengus dingin. Diam. Teknik penyembunyian memiliki batas waktu. Kita harus mempercepatnya. Kata Kinfei Yang. Apa? Batas waktu. Raja Serigala Emas terkejut dan bertanya dengan lembut, Berapa lama? Satu jam. Kata Kinfei Yang. Satu jam. Kami membutuhkan waktu hampir satu jam untuk melintasi hutan. Bukankah itu berarti teknik penyembunyian hanya memiliki separuh waktu tersisa? Raja Serigala Emas terkejut. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Wajah Raja Serigala Emas berubah dan berkata dengan sedih, Sudah berakhir, sudah berakhir. Kami pasti akan membuat Kaisar Buaya khawatir di sini. Kaisar Buaya melirik Raja Serigala Emas dan kemudian ke Kinfei Yang. Ia berkata dengan hati-hati, Jika kita kembali sekarang, kita masih bisa berhasil. Siapa yang bilang dia tidak takut meski dia mati? Kenapa dia cepat marah? Raja Serigala Emas mencibir. Mulut Kaisar Buaya bergerak-gerak dan berkata dengan marah, Jangan membeberkan orang yang tercelah. Mengerti. Dengan senang hati. Raja Serigala Emas mendengus dingin. Kinfei Yang menggosok kepalanya dan merasakan sakit kepala. Mereka bertengkar sepanjang jalan, Tidak bisakah mereka memberinya kedamaian dan ketenangan? Mungkin juga. Dia mengirim kedua binatang itu ke kastil dan kemudian pergi ke kedalaman gunung sendirian. Melalui induksi segel budak, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia semakin dekat dengan Ratu Roh. Namun, semakin dalam dia pergi, semakin dia tidak percaya. Ada berbagai jenis binatang di dunia luar di sini. Namun, mereka rukun. Mereka berkelompok tanpa perselisihan dan seperti satu keluarga. Separuh waktu yang tersisa telah hilang. Kinfei Yang memanjat punggung gunung dan berdiri di tempat yang strategis, melihat ke depan. Langsung. 1526. Di bawah gunung, sebenarnya ada sebuah danau. Panjangnya sekitar 100 kaki. Air danaunya jernih, dan di bawah sinar matahari terdapat lapisan ombak yang mempesona. Di semua sisi danau terdapat hutan kecil dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Tapi di hutan kecil, dia tidak bisa merasakan aura binatang apapun. Di hari yang panas seperti ini, tidak hanya banyak tanaman, tapi juga ada danau. Aneh sekali. Kinfei Yang bergumam. Dia melompat turun gunung tanpa suara, mendarat di hutan kecil, dan berjalan menuju danau. Di hutan, sebenarnya tidak ada binatang buas. Itu sunyi. Melewati hutan, dia berdiri di tepi danau dan mengamatinya. Airnya berkilauan, tapi tidak ada gerakan. Guyuran. Tiba-tiba, suara air mengalir terdengar samar-samar. Kinfei Yang tercengang. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan aliran sungai selebar tiga atau empat di seberang danau. Aliran sungai berkelok-kelok dan meluas hingga ke kedalaman hutan kecil. Dia mengikuti arus dan berjalan terus ke bawah. Segera. Dia berjalan keluar dari hutan kecil dan berdiri di lereng bukit, memandang ke depan. Pemandangan di depannya langsung membuatnya tercengang. Hanya seratus meter di depan, ada pintu masuk ke sebuah lembah, dan aliran sungai mengalir keluar dari lembah tersebut. Di kedua sisi lembah, serta di depan pintu masuk, terdapat berbagai macam bunga, membentuk lautan bunga yang berwarna-warni dan mempesona. Beberapa di antaranya mulai tumbuh, halus dan indah. Beberapa benar-benar mekar, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kecantikan. Sekelompok kupu-kupu berwarna-warni, seperti peri kecil, menari di lautan bunga. Air sungainya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Kinfe yang tenggelam dalam pemandangan indah ini dan tidak bisa melepaskan diri. Bagaimana ini bisa menjadi wilayah binatang buas? Itu hanyalah negeri dongeng. Hah! Tiba-tiba, dia tercengang. Menurut umpan balik dari segel budak, ratu roh berada di lembah depan. Ini seharusnya menjadi acara yang membahagiakan. Tapi Kinfe yang tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, dia terkejut. Karena di lembah, dia tidak merasakan aura orang atau binatang manapun. Seseorang harus mengetahuinya. Kaisar di sini adalah dewa palsu. Secara logika, dia seharusnya bisa merasakan kekuatannya dari jarak jauh. Apa yang sedang terjadi? Gumam Kinfe yang kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan hati-hati berjalan menuju lembah. Gerakannya sangat ringan, tidak meninggalkan jejak kaki di tanah. Ia juga tidak menginjak bunga tersebut, karena takut mengganggu kupu-kupu di antara bunga tersebut. Selusin napas kemudian. Dia memasuki lembah, berdiri di depan pintu masuk, dan melihat ke dalam. Ekspresinya menjadi lesu sekali lagi. Lembah itu sangat besar, lebarnya sekitar setengah mil. Di dalamnya juga ada bunga-bunga yang bermekaran. Warnanya penuh warna dan enak dipandang. Tetapi, kebanyakan dari mereka adalah tanaman obat. Masing-masing ramuan obat memancarkan cahaya warna-warni, tampak sangat indah. Lebih-lebih lagi, pada dasarnya, setiap ramuan memiliki pola roh berbentuk harimau yang memancarkan kilau kabur. Apa arti tato roh berbentuk harimau? Ini berarti ramuan obat di sini pada dasarnya berumur 10 ribu tahun. Kinfe yang melirik mereka satu per satu. Pohon penciptaan, pohon bayi ilahi, buah air liur naga, bunga roh ungu, buah giyok putih, rumput yang mendalam, rumput yin mendalam. Tempat ini sebenarnya memiliki semua jenis tanaman obat. Ini adalah harta karun yang sangat besar. Menghadapi godaan yang begitu besar, Kinfe yang menjadi tenang dengan susah payah. Kemudian, dia mengikuti sungai kecil dan melihat ke bawah. Pada akhirnya, dia mengetahuinya. Alirannya memanjang sampai ke tengah lembah, menghubungkan ke sebuah kolam. Diameter kolam itu sekitar 20 meter. Air di dalamnya sangat murni. Di dalam air, daun teratai mekar seperti piring batu giyok dengan tetesan air berputar-putar di sekitarnya. Di antara daun teratai, bunga teratai bermekaran satu demi satu. Ada warna putih. Ada warna merah muda. Ada juga warna merah. Sungguh indah sekali. Hem. Tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak jauh dari kolam, ada sebuah halaman. Ornamennya kaya dan memiliki nuansa kuno, memberikan persona yang elegan. Namun, tepat setelahnya, pupil matanya mengecil. Di sebuah pavilion di halaman, ada seorang pria muda sedang duduk. Kenapa ada laki-laki? Qin Fei yang bingung. Orang itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter dan tampak sedikit kurus. Di sekujur tubuhnya ia mengenakan jubah putih bersih yang tidak ternoda oleh setitik pun debu. Rambut panjangnya juga seputih salju. Meski terlihat muda, ia memancarkan rasa perubahan hidup. Dia duduk sendirian di pavilion, menyeruput tehnya. Wajah tampannya menunjukkan ekspresi malas. Tiba-tiba, pria berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Fei yang... Ekspresi Qin Fei yang segera berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi di balik batu yang menonjol di sebelahnya. Namun, segera setelahnya, dia tercengang. Sekarang dia tidak terlihat dan pihak lain tidak dapat melihatnya, apa yang perlu ditakutkan? Dia menakuti dirinya sendiri. Namun, demi keamanan, dia tidak langsung keluar. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap pria berbaju putih itu lagi. Dia menemukan itu. Pria berbaju putih tidak melihat ke pintu masuk di sini, tapi ke kolam. Mengapa kamu melihat ke kolam? Mengagumi bunga teratai. Qin Fei yang curiga. Tiba-tiba, ada lingkaran riak di permukaan air tenang di tengah kolam. Segera setelah, sebuah kepala muncul dari air. Wajah seperti malaikat juga muncul di hadapan Qin Fei yang... Itu adalah seorang wanita. Fitur wajahnya sangat indah dan kulitnya selembut krim. Tetesan air jatuh dari rambutnya. Matanya yang cerah tampak jernih seperti permata. Dia di sini. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Wanita yang muncul dari air adalah ratu roh dari sepuluh pahlawan King Hai. Tapi siapa pria itu? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan di mana kaisar roh ular? Kenapa dia tidak melihatnya? Guyuran. Pada saat ini, ratu roh sudah keluar dari air. Ada tangga batu di samping kolam. Dia berjalan ringan dan melangkah ke darat selangkah demi selangkah. Rambut panjangnya yang basah tersampir acak-acakan di bahunya, terus-menerus meneteskan air. Namun, dia mengenakan gaun putih yang agak tipis. Tapi karena dia mengenakan gaun putih, dia malah lebih menggoda. Gaun panjang itu basah kuyuk dan menempel di tubuhnya. Tidak hanya terlihat samar-samar, tetapi juga dengan jelas memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan indah. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, sosok anggunnya memancarkan godaan yang fatal. Pria muda berbaju putih yang duduk di halaman terus menatap ratu roh, telanjang dan tidak menyamar. Namun di matanya, tidak ada rasa posesif. Tidak ada nafsu atau keinginan. Seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni yang sangat indah. Ketika ratu roh datang ke darat dan berjalan ke depan halaman, pemuda berbaju putih itu bangkit dan naik secara pribadi. Seperti seorang pria sejati, dia meraih salah satu tangan ratu roh yang seperti batu giok dan membawanya ke pavilion. Ratu roh juga tersenyum. Tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menemukan ada sedikit ketidakberdayaan dan sedikit ketakutan dalam senyumannya. Keduanya memasuki pavilion satu demi satu dan duduk berhadapan. Pemuda berbaju putih memandang ke arah ratu roh dan memuji, ratu jiwaku, kamu sungguh cantik. Senyuman biasa bisa membuatku mabuk. Terima kasih. Ratu roh tersenyum tipis. Betel kinya melonjak, siap mengeringkan air di pakaian dan rambut panjangnya. Namun pemuda berbaju putih segera bangkit dan menghentikannya sambil berkata, jangan biarkan air mengering. Saya suka penampilan Anda saat ini. Oke. Ratu roh mengangguk. Pemuda berpakaian putih itu duduk lagi, mengambil teko, mengambil cangkir kosong, mengisinya dengan teh, dan menyerahkannya kepada ratu roh, sambil berkata sambil tersenyum, ini, ini teh bunga favoritmu. Aku yang membuatnya khusus untukmu. Silakan cicipi. Terima kasih. Ratu roh mengambil cangkir tehnya, terlihat sangat patuh. Tidak. Ada masalah. Di pintu masuk. Ketika kinfe yang melihat adegan ini, dia tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan ratu roh, dia tetap memahami karakter wanita ini. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang patuh dan patuh. Mungkinkah dia dipaksa memikirkan hal ini? Kinfe yang memandang pemuda berpakaian putih itu, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Suka melihat wanita, basah, bukankah itu mesum? Fiuh. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, berjalan keluar dari balik batu, dan berjalan menuju halaman. Namun, ketika dia mengambil langkah maju dan memasuki lembah, kekosongan di depannya tiba-tiba berubah, dan layar cahaya tiba-tiba muncul. Selain itu, layar cahaya ini mengandung kekuatan ilahi yang sangat besar. Langsung, dia dikirim terbang melalui layar cahaya. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi, seni penyembunyian juga kehilangan efeknya. Seluruh orangnya terekspos secara langsung. N. Pada saat yang sama, pemuda berbaju putih mengangkat alisnya, melihat ke pintu masuk, dan kebetulan melihat Kinfe yang, yang berada dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sebenarnya ada seseorang yang bisa bersembunyi tanpa ada yang menyadarinya. Pemuda berbaju putih itu terkejut. Siapa yang mampu? Mendengar ini, Ratu Roh Buru-Buru menoleh untuk memeriksanya. Ketika dia melihat wajah familiar Kinfe yang, sentuhan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kegembiraan di matanya dengan cepat menghilang. Kemudian, dia menatap pemuda berbaju putih dari sudut matanya. Melihat pemuda berkulit putih itu tidak menyadarinya, dia merasa lega. Lalu, dia melihat ke arah Kinfe yang. Dia melihat ke layar cahaya di kehampaan, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sebenarnya ada penghalang kekuatan suci yang tersembunyi di lembah ini. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Dia buru-buru melihat ke halaman dan terkejut saat mengetahui bahwa pemuda berpakaian putih yang duduk di pavilion telah menghilang. Kemana dia pergi? Kinfe yang terkejut dan bingung. Ratu Roh memandang Kinfe yang, ekspresinya tidak senang atau sedih, seolah-olah dia sedang melihat orang asing, tetapi ada sedikit kecemasan di matanya. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, semburan tawa tiba-tiba terdengar di belakang Kinfe yang. Kinfe yang terkejut. Pemilik suara ini adalah pemuda berkulit putih. Tapi kapan dia datang di belakangnya? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Seberapa kuatkah budidaya orang ini? Dia tidak berani ragu dan buru-buru memasuki kastil. Tapi sebelum memasuki kastil, dia tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya, dan kemudian dia melihat gumpalan pertempuran Ki keluar dari dadanya. Dalam sekejap, lubang berdarah seukuran ibu jari muncul di dada dan punggungnya. Darah naga ungu kemasan menyembur keluar seperti air mancur. Darah ini sebenarnya membawa kekuatan naga. Suara pemuda berbaju putih terdengar di belakang Kinfe yang lagi dengan sedikit keterkejutan. Seberapa cepat? Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan armor dan formula pertempuran. Bagaimana Kinfe yang berani ragu? Dengan ekspresi ngeri, dia segera pergi ke kastil. Melihat Kinfe yang menghilang, ratu hantu diam-diam menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari bahunya. Senyuman juga muncul di wajahnya. Dan senyuman ini tidak lagi sekaku dulu saat menghadapi pemuda berbaju putih itu. Itu sangat alami dan tulus. 1527 Di dalam kastil, Kinfe yang memegangi dadanya sambil melihat layar di depannya. Di layar, pemuda berkulit putih sedang berjongkok di tanah, memandangi darah naga ungu emas di tanah dengan ekspresi terkejut. Adapun hilangnya Kinfe yang, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Bos, kamu baik-baik saja. Kaisar buaya, gendut, dan yang lainnya memandang Kinfe yang dengan prihatin. Kinfe yang mengalihkan pandangannya, mengeluarkan pil pelindung jantung dan menelannya. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Entah itu kecepatan atau kekuatan pemuda berkulit putih, mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia menatap pemuda berbaju putih itu lagi dengan mata berkedip-kedip. Orang yang begitu kuat, jika dia datang dari luar, mustahil dia tidak pernah mendengar tentang dia. Terlihat bahwa orang ini adalah penduduk asli Miracle. Namun, bukankah hanya ada binatang buas di Miracle? Bagaimana mungkin masih ada manusia? Peran apa yang dimainkan orang ini dalam mukjizat Tuhan? Yang paling membingungkan Kinfe yang adalah, di mana Kaisar Ular Roh sekarang? Kenapa dia tidak melihatnya? Tunggu sebentar. Mungkinkah orang ini adalah penguasa Kaisar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kaisar Ular Roh adalah dewasemu. Bagaimana bisa ia memiliki master? Tidak ada orang yang bisa menundukkannya. Di luar, kesunyian. Di dalam kastil, suasananya juga sangat sunyi. Ini, darah naga ungu emas. Tiba-tiba, mata pemuda berkulit putih itu berbinar. Kemalasannya yang sebelumnya langsung hilang dan digantikan oleh kegembiraan. Suara mendesing. Dia melihat sekeliling yang kosong. Matanya seperti kilat, membuat orang merasa tajam. Akhirnya, dia mulai mencari jejak Kinfe yang hem. Sesaat kemudian, alisnya sedikit bergerak, seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Pemuda berbaju putih itu menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat sedikit, mengerucutkan senyuman lucu. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat menyapu dari atas kepalanya dengan aura yang kuat, berguling ke segala arah. Ini, pikiran ilahi. Kinfe yang dan yang lainnya gemetar baik secara fisik maupun mental. Siapa yang mengira bahwa orang ini sebenarnya adalah dewa? Rasa ilahinya menyelimuti seluruh area. Secepatnya, kehendak ilahi pemuda berjubah putih itu menemukan kastil kuno. Dia terkeke dan berkata, itu memang artefak luar angkasa ilahi. Dia mengetahuinya begitu cepat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Buaya bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak bisa melakukan apapun pada kastil. Semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Jangan buang waktu di sini. Kata Kinfe yang tanpa menoleh. Dia pernah mendengarnya. Fatso dan yang lainnya saling melirik sebelum kembali ke posisi masing-masing untuk memurnikan pil dan mengolahnya. Untuk sesaat, kastil kembali tenang. Hanya Kaisar Buaya dan Raja Serigala Emas yang berdiri di belakang Kinfe yang dan tidak pernah pergi. Pemuda berpakaian putih tersenyum dan berkata, benda suci spasial tidak dapat dipindahkan ke dalam reruntuhan dewa. Cepat keluar, ayo kita bicara. Kaisar Buaya dengan cepat berkata, bos, kamu tidak boleh keluar. Itu benar. Orang ini adalah dewa perang. Begitu kamu dipenjara oleh aura ilahinya, kamu akan mati bahkan jika kamu memiliki kastil kuno. Raja Serigala Emas menambahkan. Kinfe yang tidak mengatakan apapun saat matanya berkedip. Jika kamu ingin membuang waktu bersamaku, aku khawatir kamu memilih orang yang salah. Apa kamu tahu kenapa? Karena saya sudah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Pemuda berpakaian putih itu bercanda. Apa? Berusia puluhan ribu tahun. Kaisar Buaya dan Raja Serigala Emas tercengang. Kinfe yang juga sama. Seseorang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun hanyalah sebuah fosil hidup. Bos, sepertinya kamu hanya bisa keluar dan menemuinya sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup lebih lama dari dia. Kaisar Buaya tersenyum pahit. Kinfe yang tidak bisa menahan senyum pahitnya juga. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan pemuda berpakaian putih. Tidak buruk, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pemuda berpakaian putih memandang Kinfe yang dan mengangguk sambil tersenyum. Apa yang ingin Anda bicarakan? Itulah satu-satunya hal yang menjadi perhatian Kinfe yang masih terus terang. He he. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Aku suka berurusan dengan anak muda yang lugas sepertimu. Pemuda berpakaian putih itu penuh pujian. Namun, sikapnya yang kuno membuat Kinfe yang kesal. Dia baru lahir beberapa puluh ribu tahun lebih awal darinya. Apa yang perlu dibanggakan? Kinfe yang berkata dengan tidak sabar, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Anak yang tidak sabaran. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku membutuhkan darah naga ungu emasmu untuk penelitian. Riset. Kinfe yang tercengang. Ya, penelitian. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Penelitian apa? Kinfe yang curiga. Itu bukan urusan Anda. Kata pemuda berpakaian putih. Kinfe yang merenung sejenak dan mengangguk. Tidak masalah, aku bisa memberikannya padamu. Namun, aku punya syarat. Jangan terburu-buru bernegosiasi denganku. Dengarkan aku dulu. Penelitian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, saya ingin Anda tetap di sini sampai penelitian saya selesai. Tentu saja. Untuk mencegahmu bermain trik, aku perlu mengendalikanmu. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Tidak diizinkan pergi. Kontrol aku. Kinfe yang terkejut dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak menggunakan aku sebagai tikus percobaan. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Pemuda berpakaian putih tidak menyangkalnya sama sekali. Nada suaranya yang tenang sangat mendominasi. Kinfe yang berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika saya mengatakan tidak. Tidak. Pemuda berpakaian putih itu tertawa dan berkata, kalau begitu, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Hati Kinfe yang tenggelam. Tampaknya pertarungan sengit ini tidak bisa dihindari. Tunggu. Kontrol. Apa yang digunakan orang ini untuk mengendalikannya? Hati Kinfe yang tergerak. Dia bertanya dengan tenang, apa yang akan kamu gunakan untuk mengendalikanku? Teknik jiwa darah. Kata pemuda berpakaian putih. Teknik jiwa darah. Kinfe yang tercengang. Apakah orang ini bercanda? Bagaimana teknik jiwa darah bisa mengendalikan Kinfe yang? Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah rencana dan berpura-pura berjuang sejenak. Pada akhirnya, dia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata, Oke, tapi kamu harus menepati janjimu. Tentu saja. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Kinfe yang menutup matanya dan berkata, Kalau begitu, ayo kita lakukan. Pemuda berpakaian putih membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel teknik jiwa darah dengan cepat mengembun dan memasuki tubuh Kinfe yang. Kinfe yang, yang memiliki segel budak, sama sekali tidak peduli dengan teknik jiwa darah. Karena selama dia menggunakan segel budak, teknik jiwa darah akan rusak. Ikutlah denganku. Pemuda berpakaian putih melambaikan tangannya dan sebuah pintu terang muncul di batas kekuatan suci lembah. Kinfe yang mengalihkan pandangannya ke penghalang, dan matanya sedikit melebar. Kemudian, dia mengikuti pemuda berpakaian putih itu ke dalam. Hmm. Tapi begitu dia memasuki pesona, tubuh Kinfe yang tiba-tiba menegang. Suhu di sini. Ini benar-benar menjadi dingin dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Dengan sedikit terkejut, dia meninggalkan perbatasan lagi. Panas terik kembali menyelimuti dirinya. Ketika dia kembali ke batas kekuatan suci lagi, batas itu menjadi dingin lagi. Apakah itu hanya ilusi? Sangat terkejut? Bukan. Pemuda berpakaian putih menoleh untuk melihat Kinfe yang dan tersenyum lembut. Senyumannya sangat lembut dan seolah memiliki kekuatan magis yang membuat orang sulit untuk meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinfe yang curiga. Pemuda berpakaian putih berkata, Lihat kolam itu. Kinfe yang mengangkat kepalanya dan melihat ke kolam. Pemuda berpakaian putih tersenyum dan berkata, Ada esensi air kuih di bawah kolam. Jadi begitu. Kinfe yang menganggup menyadari. Pemuda berpakaian putih bertanya, Tahukah Anda mengapa saya menetapkan batas ini? Kinfe yang berkata, Untuk mencegah orang masuk dan mencuri ramuanmu. Siapa yang punya nyali? Pemuda berpakaian putih tersenyum bangga dan berkata, Saya menetapkan batas kekuatan ilahi ini bukan untuk mencegah apapun, Tetapi murni untuk mencegah bocornya udara dingin. Betapa borosnya. Kinfe yang mengerucutkan bibirnya. Haha. Pemuda berpakaian putih itu tertawa keras dan membawa Kinfe yang ke halaman. Dia berdiri di samping permaisuri hantu dan berkata sambil tersenyum, Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah permaisuri hantu, tunanganku yang belum menikah. Tunangan. Kinfe yang tercengang. Pemuda berpakaian putih memandang Kinfe yang dan bertanya, Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Namaku Kin. Kin dah hai. Kata Kinfe yang. Kin dah hai. Pemuda berpakaian putih berpikir sejenak dan berkata, Apakah kamu juga masuk dari luar? Kinfe yang mengangguk. Pemuda berpakaian putih memandang Kinfe yang dan Ratu Roh dan berkata, Kalau begitu, kalian harus saling mengenalkan. Ratu Roh hendak berbicara. Kinfe yang berbicara lebih dulu, Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar-benar. Pemuda berpakaian putih itu memandangnya dengan curiga. Kinfe yang berkata, Kali ini ada total orang dari dua benua yang memasuki keajaiban, Jadi kami tidak mengenal semua orang. Jadi begitu. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan mengeluarkan botol diok seukuran telapak tangan dari dadanya. Dia menyerahkannya kepada Kinfe yang dan berkata, Beri aku darah naga ungu emas dulu. Oke. Kinfe yang tidak ragu-ragu. Dia memotong jarinya dan botol diok itu segera terisi. Pemuda berpakaian putih itu mengambil botol diok dan berkata sambil tersenyum, Aku akan pergi dan mempelajarinya dulu. Kalian saling mengenal. Ingat, jangan ganggu aku jika tidak ada apa-apa. Setelah mengatakan itu, Pemuda berpakaian putih tidak sabar untuk berbalik dan berjalan ke loteng terdekat, Menutup pintu dengan rapat. Salam. Saat pintu ditutup, Ratu Roh hendak membungkuk. Jangan bersuara dulu. Kinfe yang berkata diam-diam. Kemudian, Dia berpura-pura penasaran dan melihat sekeliling, Serta pavilion. Tentu saja. Loteng adalah titik utamanya. Dia takut pemuda berpakaian putih itu bersembunyi di loteng Dan diam-diam mematam-matai dia dan Ratu Roh. Namun setelah mengamati beberapa saat, Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi untuk amannya, Dia dan Ratu Roh mengobrol lama di permukaan. Misalnya, Dimanakah tempat ini? Misalnya, Mengapa ada sepuluh matahari dalam keajaiban itu? Atau apakah ada reruntuhan kuno di dekat sini? Pendeknya, Itu hanya beberapa topik yang tidak penting. Kinfe yang dan Ratu Roh tidak tahu bahwa Pemuda berpakaian putih itu benar-benar berdiri di balik jendela, Tanpa aura apapun. Dia seperti hantu, Mengawasi mereka. Matanya tidak lagi sebaik dulu. Ada rasa dingin yang mengerikan pada diri mereka. Namun melihat mereka berdua membicarakan beberapa topik Yang membosankan dan melihat ekspresi serta tindakan mereka, Ini sebenarnya pertama kalinya mereka bertemu. Baru kemudian dia berbalik dan pergi diam-diam. Setelah sekian lama, Kinfe yang secara tidak sengaja melirik ke loteng. Dia masih khawatir. Dia menatap Ratu Roh dan bertanya sambil tersenyum, Bisakah kamu mengajakku berkeliling? Saat dia berbicara, Dia mengedipkan mata pada Ratu Roh. Tentu. 1528. Keduanya meninggalkan halaman satu demi satu Dan berjalan-jalan di sekitar lembah sebentar. Kemudian, Kinfe yang akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Namun, Sepanjang percakapan, Keduanya mengirimkan suara mereka. Kinfe yang bertanya dengan curiga, Bagaimana kamu bisa menjadi tunangannya? Saya dipaksa. Jika aku tidak setuju, Dia akan membunuhku. Ratu hantu menghela nafas. Seperti yang diharapkan. Kinfe yang bergumam dan bertanya, Siapa sebenarnya dia? Saya juga tidak tahu. Lebih dari sepuluh hari yang lalu, Saya tidak sengaja memasuki tempat ini Dan dikelilingi oleh ular roh. Pada akhirnya, Dia tiba-tiba muncul dan menyelamatkan saya. Awalnya, Saya memiliki kesan yang baik terhadapnya Karena dia lembut dan memiliki kepribadian yang lembut. Tapi aku tidak menyangka setelah aku mengikutinya Dan datang ke sini, Dia justru akan memaksaku untuk menikah dengannya. Apalagi dia sangat mesum. Setiap hari dia membuatku memakai pakaian basah. Saya sudah cukup. Ratu hantu berpikir dalam hati, Matanya dipenuhi rasa jijik. Kinfei yang menilai pakaian ratu hantu dan menggoda, Sebenarnya, Kamu tidak bisa menyalahkannya. Penampilanmu saat ini memang sangat menggoda. Ratu hantu tercengang. Dia secara naluriah menundukkan kepalanya Dan memandang dirinya sendiri. Wajahnya langsung memerah. Baru kemudian dia menyadari bahwa Gaunnya masih basah kuyuk. Pertempuran Ki melonjak. Dia buru-buru mengeringkan air di bajunya. Kemudian, Dengan sedikit goyangan, Bagian yang menggoda itu akhirnya tertutupi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bertanya, Lalu, Apakah kamu dikendalikan olehnya? Tidak. Aku dikendalikan olehnya. Itu sebabnya aku patuh padanya. Kata ratu hantu. Jangan khawatir. Bahkan jika dia ingin mengendalikanmu, Dia tidak akan bisa melakukannya. Karena segel budak, Teknik jiwa darahnya tidak berguna melawanmu. Sebaliknya, Dia akan mendapat serangan balik. Namun, Bagaimana cara melarikan diri memang menjadi masalah. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di atas lembah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Penghalang kekuatan suci ini setara dengan sangkar. Bahkan jika ada cara untuk mendobrak penghalang tersebut, Pemuda berpakaian putih itu akan segera terkejut. Jika seseorang bukan dewasemu, Mustahil untuk menembus penghalang ini. Permaisuri roh menghela nafas, Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Awalnya, Ketika dia melihat Kinfei yang muncul, Dia merasa masih ada harapan. Namun, Dia tidak menyangka hal itu. Sekarang, Bahkan Kinfei yang terjebak di dalam penghalang. Dewa palsu. Kinfei yang terkejut dan bertanya, Bukankah dia dewa perang? Tidak. Dia memberitahuku secara pribadi bahwa dia hanyalah dewa palsu. Tetapi meskipun itu hanya dewa palsu, Itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Ekspresi ratu hantu agak muram. Tidak. Jika dia hanya dewa palsu, Dia mungkin bukan tandinganku. Mata Kinfei yang berbinar. Apa? Permaisuri roh terkejut. Dia memandang Kinfei yang dan berpikir, Mungkinkah kamu telah menerobos ke alam dewa palsu? Tapi itu tidak benar. Aura yang kamu pancarkan jelas merupakan aura kaisar tempur bintang 6. Meskipun kultifasiku hanya berada di alam kaisar tempur bintang 6, Alam dewa palsu tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Soal alasannya, Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu kalau aku punya waktu. Kinfei yang tersenyum. Wajah permaisuri roh penuh dengan keterkejutan. Apa yang membuat pria ini begitu percaya diri? Dikatakan bahwa ini adalah wilayah roh ular. Bagaimana mungkin ada manusia yang tinggal di sini? Dan kaisar roh ular, Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Kinfei yang bertanya dengan curiga. Saya juga bertanya-tanya tentang masalah ini. Adapun kaisar roh ular, Aku belum melihatnya akhir-akhir ini. Kata permaisuri roh. Aneh. Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah kaisar roh ular bersembunyi di suatu tempat? Itu hanya mengubah warna kulitnya dan mereka tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Atau mungkinkah kaisar roh ular hanyalah hewan peliharaan roh dari pemuda berjubah putih? Jika itu masalahnya, mengapa pemuda berjubah putih itu bisa tetap berada di level pertama? Seseorang harus mengetahuinya. Di masa lalu, Nyonya Misterius mengatakan bahwa makhluk apapun yang menerobos ke alam dewa palsu akan dikirim ke tingkat kedua oleh Rulfors. Tunggu sebentar. Penjaga keajaiban yang muncul terakhir kali adalah seekor ular piton raksasa. Mungkinkah itu adalah kaisar roh ular? Kalau begitu, bukankah pemuda berjubah putih ini juga penjaga keajaiban? Tidak. Piton raksasa itu tampak berbeda dari roh ular. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Kinfei yang kacau, dan dia tidak bisa memahaminya. Melihat Kinfei yang tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, permaisuri roh mentransmisikan suaranya, Tuan muda, karena Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, maka ayo cepat melarikan diri. Oke. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Jangan khawatir. Jika tebakanku benar dan kaisar roh ular juga bersembunyi di suatu tempat di sini, maka yang harus kita hadapi bukanlah satu dewa palsu, tapi dua dewa palsu. Menghadapi dua dewa palsu, aku tidak terlalu percaya diri. Kata Kinfei yang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Permaisuri roh terbakar oleh kecemasan. Kinfei yang berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia mengatakan kapan dia akan menikah denganmu? Tidak. Permaisuri roh menggelengkan kepalanya. Tidak. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, mari kita pastikan apakah kaisar roh ular ada di sini atau tidak. Bagaimana cara kami memastikannya? Permaisuri roh bertanya. Temukan. Meskipun roh ular bisa mengubah warna kulitnya, lembahnya sangat besar. Selama kita memperhatikannya dengan cermat, kita pasti bisa menemukannya. Kata Kinfei yang. Baiklah. Permaisuri roh menganggup tak berdaya. Memikirkan harus terus menghadapi orang menjijikan itu, mau tak mau dia merasa mual. Tapi tidak ada jalan lain. Untuk melarikan diri, dia hanya bisa menahannya sekarang. Mereka berdua berjalan mengelilingi lembah lagi. Di permukaan, mereka berjalan-jalan, tetapi diam-diam mereka mencari kaisar roh ular. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Keduanya tidak menemukan apapun. Sejak pemuda berpakaian putih memasuki loteng, dia tidak muncul lagi. Benar. Ada masalah yang tidak dapat saya pecahkan. Kinfei yang berjalan ke kolam di tengah lembah dan tiba-tiba berkata. Apa masalahnya? Permaisuri roh bertanya. Meskipun ada esensi air kui di sini, energi dari esensi air kui diblokir oleh penghalang kekuatan suci dan tidak dapat disalurkan keluar. Tapi di luar, kenapa pemandangan begitu indah di mana-mana? Kinfei yang curiga. Permaisuri roh berkata, ini karena harta unik lainnya. Harta karun yang unik. Jantung Kinfei yang berdetak kencang, dan dia bertanya, harta unik apa? Esensi yimu. Kata Permaisuri roh. Apa? Ada yimu esensi di sini. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Orang itu secara pribadi mengatakan bahwa ada total lima keping yiwut esensi di bawah sebidang tanah ini. Justru karena lima keping yiwut esensi inilah tanaman di luar bisa tumbuh subur. Permaisuri roh menjelaskan. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Kinfei yang tersenyum. Dan senyumnya sangat cerah. Sekarang, dia sudah memiliki tujuh kui water essence. Jika dia bisa mendapatkan esensi air kui dan esensi yimu di sini, dia akan selangkah lebih dekat untuk menyempurnakan pi lima elemen alam semesta. Yang paling penting adalah, orang ini telah tinggal di lokasi keajaiban selama puluhan ribu tahun. Mungkin ada esensi lain pada dirinya. Misalnya sari logam, sari tanah, dan sari api. Bahkan mungkin ada banyak senjata dewa dan seni dewa pada orang ini. Tiba-tiba, Kinfei yang merasa pemuda berpakaian putih ini seperti harta karun besar di depannya. Belum lagi yang lainnya, hanya tanaman obat di lembah ini saja yang sudah layak menyandang kata harta karun besar. Dalam sekejap, dia mengubah pendapatnya tentang pemuda berpakaian putih itu. Awalnya, dia juga membencinya. Tapi sekarang, entah kenapa dia menyukai orang ini. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Kinfei yang terus mencari kaisar ular roh di lembah sendirian. Permaisuri roh sedang duduk di atas batu bundar di samping kolam, bermeditasi. Hari demi hari. Persis seperti itu, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Kinfei yang mencari di setiap tempat di lembah, termasuk setiap sudut dan kolam, tetapi dia tidak menemukan kaisar ular roh. Demikian pula. Dalam setengah bulan ini, pemuda berpakaian putih tidak muncul. Kemudian, Kinfei yang berjalan ke sisi Permaisuri roh dan menatap loteng di halaman. Permaisuri roh membuka matanya, menatap loteng dengan curiga, dan berkata, Apa yang kamu lihat? Kinfei yang berkata pada dirinya sendiri, Saya telah mencari di semua tempat di lembah, dan sekarang hanya loteng itu yang tersisa. Permaisuri roh berkata, Saya pernah berada di loteng. Tidak ada apapun di dalamnya. Ini mirip dengan tempat tinggal biasa. Kemampuan bawaan roh ular sangat menakutkan. Bahkan jika itu ada di depanmu, kamu tidak akan dapat mendeteksinya jika kamu tidak mengamatinya dengan cermat. Aku ingin masuk dan memastikannya sendiri. Kata Kinfei yang. Bagaimana caraku masuk? Sebelum orang cabul itu masuk, dia bilang aku tidak boleh mengganggunya. Kata Permaisuri roh. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Ledakan. Tiba-tiba. Di luar lembah, terdengar suara keras. Hem. Kinfei yang terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Permaisuri roh juga berdiri dan melihat ke luar lembah. Suara gemuruhnya tidak terlalu memekakkan telinga, artinya sumbernya berada sangat jauh dari lembah. Setelah menilai dengan cermat, Kinfei yang akhirnya memutuskan bahwa sumber suara itu berasal dari hutan. Itu suara perkelahian. Mungkinkah ada seseorang yang salah menerobos masuk? Permaisuri roh terkejut. Yang paling disukai. Kinfei yang mengangguk. Saya sangat berharap bukan Wang Zicheng dan yang lainnya. Permaisuri roh berkata pada dirinya sendiri. Wang Zicheng. Kinfei yang tercengang dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera menutup matanya dan merasakan lokasi Wang Zicheng dan yang lainnya melalui segel budak. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan diam-diam menghela nafas lega. Wang Zicheng dan yang lainnya berada sangat jauh dari sini. Jelas itu bukan mereka. Namun, ini harus menjadi peluang. Dia menoleh dan melihat loteng di belakangnya. Cahaya aneh muncul di matanya. Ledakan. Retakan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suara perkelahian tidak hanya berhenti, tetapi menjadi semakin keras. Meskipun mereka berada sangat jauh, Kinfei yang dan Permaisuri roh masih bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Sekitar 5 hingga 600 napas berlalu. Dentang. Pintu loteng di belakangnya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, pemuda berbaju putih itu keluar dengan marah dan berdiri di tangga di depan pintu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar lembah, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Mata Kinfei yang berbinar. Dia berjalan ke arah pemuda berpakaian putih dan berkata, seharusnya hanya satu atau dua kentang goreng kecil. Pemuda berbaju putih segera memelototi Kinfei yang dan berkata, kentang goreng bisa bertahan begitu lama. Beraninya kamu mengganggu penelitianku. Kamu mendekati kematian. Mata pemuda berpakaian putih itu bersinar dengan niat membunuh. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, pergi dan lihat. Aku. Kinfei yang terkejut, dan dengan cepat berkata, saya pasti tidak bisa melakukannya. Lihat saya, saya hanya kaisar tempur bintang 6. Tidak berguna. Aku akan menginstruksikan ular roh kaisar tempur bintang 9 itu untuk membantumu. Kata pemuda berpakaian putih. Kinfei yang berkata, bagaimana jika orang yang menerobos masuk adalah kaisar tempur bintang 9? Bagaimana jika mereka memiliki artefak ilahi atau seni ilahi? Bagaimana bisa ada begitu banyak bagaimana jika pemuda berpakaian putih itu memelototinya dengan marah? Kinfei yang tersenyum dan berkata, lebih baik aman daripada menyesal. Pemuda berpakaian putih memutar matanya dan menatap ratu roh. Ratu roh berkata, kultifasi saya tidak sebaik Kindahai, tetapi jika Anda melepaskan saya, saya tidak akan menolak. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat alisnya dan berkata tanpa daya, saya akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan meninggalkan Divine Power Barrier. Kemudian, dia menghilang dari pandangan Kinfei yang seperti kilatan petir. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang tercengang. Dia tidak pergi dengan sengaja. Dia ingin memancing kaisar roh ular. Karena jika dia tidak pergi dan ratu roh tidak pergi, dia hanya bisa melepaskan kaisar ular roh. Namun orang ini sebenarnya memilih pergi sendiri. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir, kaisar roh ular tidak ada di lembah ini sekarang? Kinfei yang menoleh dan melihat ke pavilion. Matanya sedikit berkedip dan dia mengirimkan suaranya, aku akan masuk dan melihat. Awasi aku. Ratu roh mengangguk. Astaga. Kinfei yang mengaktifkan seni penyembunyian dan berbalik untuk bergegas ke pavilion. Setelah memasuki pintu, terdapat aula yang luas dengan meja kopi yang indah dan empat kursi. Di kedua sisi aula, ada beberapa ruangan dengan beberapa barang bertumpuk di dalamnya. Ada juga dapur di dalamnya. Panci, mangkuk, sendok, dan baskom semuanya tersedia, tetapi semuanya baru dan tidak terpakai. Kinfei yang melambaikan tangannya dan kaisar ular roh muncul. Alasan mengapa Zhang Xuan hanya meminta kaisar ular roh keluar untuk membantunya adalah karena ia mampu menyembunyikan dirinya sendiri. Jika kaisar ular roh bersembunyi di pavilion, dia akan bisa menghindari ketahuan. Namun, serigala bermata putih, fatso, dan yang lainnya tidak bisa. Kinfei yang mentransmisikan suaranya, kamu mencari di lantai pertama, aku akan pergi ke lantai dua. Baiklah. Kaisar ular roh mengangguk. Ia mengubah warna kulitnya dan mulai mencari di aula. Kinfei yang mengikutinya ke lantai dua. Tata letak lantai dua mirip dengan lantai satu. Ada aula besar di tengah dengan beberapa ruangan di kedua sisinya. Di dalam kamar ada tempat tidur, meja, lemari, dan lain sebagainya. Di salah satu ruangan, ada meja rias. Dekorasi di dalamnya juga sangat hangat. Tirai merah mudanya disulam dengan bebek mandarin, dan tempat tidurnya bersih dan rapi. Jelas sekali. Ini adalah kamar kerja wanita. Ini seharusnya adalah ruangan yang telah disiapkan oleh pemuda berjubah putih untuk ratu roh. Kinfei yang dengan hati-hati mencari kamar demi kamar. Dia tidak melewatkan satu sudut pun, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Bos, cepat datang ke dapur. Tiba-tiba, suara kaisar ular roh terdengar di benak Kinfei yang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kinfei yang tercengang. Dia buru-buru turun dan masuk dapur. Dia melihat kaisar ular roh tergeletak di sudut, menundukkan kepalanya dan mengamati tanah. Kinfei yang melangkah maju, memegang kaisar ular roh di tangannya, dan bertanya, ada apa? Kaisar ular roh memandang ke tanah dan berkata, sepertinya ada pintu rahasia di sini. Pintu rahasia. Kinfei yang menunduk dan melihat ke tanah. Tanahnya mulus tanpa ada retakan. Sepertinya tidak ada pintu rahasia sama sekali. Namun karena kaisar ular roh berkata demikian, pasti ada alasannya. Kinfei yang berjongkok di tanah dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk tanah. Segera, terdengar gelombang gema dari tanah. Memang ada pintu rahasia. Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, jika ada pintu rahasia, pasti ada mekanismenya. Cepat cari. Seorang pria dan seekor ular mulai mencari di dapur. Tiba-tiba, Kinfei yang menyentuh lampu minyak. Lampu minyak tergantung di dinding. Meski hanya tidak sengaja menyentuhnya, lampu minyak itu tergantung di dinding. Tidak peduli apa, itu seharusnya bergerak sedikit. Namun lampu minyak ini tidak bergerak sama sekali. Kinfei yang melihatnya dengan curiga untuk beberapa saat. Dia mengulurkan tangan dan mengambil lampu minyak. Dia mengguncangnya dengan keras dan menariknya, tetapi benda itu tetap tidak bergerak. Itu sangat tegas. Dan ia menemukan bahwa lampu minyak ini tidak terbuat dari bahan biasa. Itu sangat sulit. Kemudian, dia mencoba menyalakan lampu minyak lagi. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa hal itu bisa diubah. Dan dia juga menemukan bahwa lampu minyaknya kosong. Tidak ada minyak di dalamnya. Mungkinkah ini sebuah mekanisme? Wajah Kinfei yang penuh dengan keterkejutan saat dia menyalakan lampu minyak dengan sekuat tenaga. Ketika suhu berubah 45 derajat, tanah tiba-tiba terbelah, memperlihatkan sebuah ruang rahasia. Kinfei yang buru-buru berlari bersama kaisar ular roh dan melihat ke ruang rahasia di bawah. Ruang rahasia itu berukuran sekitar 10 kaki. Hanya ada meja batu di dalamnya, dan di atas meja batu itu ada toples kaca persegi kecil. Panjangnya sekitar satu kaki dan lebarnya setengah kaki. Bagian bawahnya berisi cairan emas keunguan. Itu adalah darah naga emas keunguan. Kinfei yang berkata dalam kesadarannya, jadi dia sedang melakukan penelitian di sini. Penelitian apa? Kaisar ular roh bertanya. Bagaimana saya tahu? Kinfei yang melompat ke ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia berjalan ke meja batu dan melihat ke toples kaca. Dan ketika dia melihat, entah itu Kinfei yang atau Kaisar ular roh, mereka sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan. Kinfei yang segera bergegas keluar dari ruang rahasia bersama Kaisar ular roh. Karena mereka melihat ular roh di dalam toples kaca. Meskipun ular roh sangat kecil dan hampir tidak memiliki aura, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah Kaisar ular roh. Tapi setelah bergegas keluar dari ruang rahasia, Kinfei yang tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Mengapa Kaisar ular roh tidak mengejar mereka? Dia berbalik karena terkejut dan melihat ke bawah, tetapi dia menemukan tidak ada gerakan di dalam toples kaca. Apa yang sedang terjadi? Kaisar ular roh terkejut. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berpikir, mungkinkah dia tidak menemukan kita karena mantra penyembunyian? Itu mungkin. Mengapa kita tidak turun dan melihat-lihat? Kaisar ular roh menyarankan. Ini. Kinfei yang ragu-ragu. Jika itu benar-benar Kaisar ular roh, jika mereka jatuh, itu sama saja dengan mengirim seekor domba ke mulut harimau. Kaisar ular roh berkata dengan suara rendah, jika itu karena mantra penyembunyian, menurutku itu tidak mungkin. Mengapa kamu mengatakan itu? Kinfei yang bertanya. Karena kita membuka pintu rahasia tadi. Suara pintu rahasia terbuka pasti akan membuatnya khawatir. Tapi sampai saat ini belum bergerak. Bukankah aneh? Ini aneh. Kinfei yang mengangguk. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan melompat ke ruang rahasia lagi bersama Kaisar ular roh. Dia berjalan hati-hati menuju toples kaca. Meskipun dia memiliki mantra penyembunyian dan tidak terlihat, mau tak mau dia merasa gugup. Dia mendekatinya selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia datang ke meja batu lagi dan menundukkan kepalanya untuk melihat roh di dalam toples kaca. Hmm. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa roh ular sepertinya sedang koma. Lebih-lebih lagi. Tubuhnya basah oleh darah naga ungu emas dan terdapat banyak luka. Lukanya parah. Kaisar ular roh terkejut. Kinfei yang mengangkat tangannya dan dengan hati-hati memasukkan tangannya ke dalam toples kaca. Dia menusuk ular roh dengan lembut dan menarik tangannya secepat kilat. Ular roh di dalam toples kaca masih tidak bergerak. Apakah ada pernapasan dan detak jantung? Kaisar ular roh bertanya. Kinfei yang mengulurkan tangannya lagi dan dengan lembut meletakkannya di atas ular roh. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, ada detak jantung. Artinya dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Itu benar-benar membuatku ketakutan. Kaisar ular roh menghela nafas lega. Kinfei yang juga menghela nafas panjang dan memandang ular roh dengan rasa ingin tahu. Meskipun ular roh terluka parah dan tidak sadarkan diri, secara samar-samar ia menunjukkan jejak kekuatan suci. Sepertinya dia memang Kaisar ular roh. Tapi bagaimana bisa terluka parah? Seseorang harus mengetahuinya. Melukai monster tingkat dewasemu secara serius dan membuatnya tidak sadarkan diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sepertinya ada yang salah. Tiba-tiba, kata Kaisar ular roh. Kinfei yang tertegun dan menoleh untuk melihat Kaisar ular roh. Dia melihat mata Kaisar ular roh penuh dengan keraguan saat ini. Apa yang salah? Kinfei yang bertanya. Kaisar ular roh berkata, lihatlah luka di tubuhnya. Dengan kekuatan setingkat dewa Sudo, bisakah luka seperti itu membuatnya tidak sadarkan diri? Kinfei yang mengerutkan kening dan menatap Kaisar ular roh. Pada akhirnya, dia hanya menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuh roh ular. Ini. Saat ini. Ada bekas kengerian di wajahnya. Apa yang salah? Kaisar ular roh terkejut. Tidak hanya lautan Kinya yang hancur, bahkan lautan kesadarannya pun juga hancur. Siapa yang punya kemampuan hebat untuk melukainya sedemikian rupa? Kinfei yang terkejut. Sial, orang yang melukainya dengan serius, mungkinkah itu dewa perang yang sebenarnya? Kaisar ular roh terkejut. Itu mungkin. Kinfei yang mengangguk sambil berpikir. Selamatkan aku. Tiba-tiba. Suara lemah terdengar, hampir tidak terdengar. Hem. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menatap Kaisar ular roh dan bertanya, apakah kamu mendengar sesuatu? Suara. Kaisar ular roh tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Apakah ini ilusi? Kinfei yang mengerutkan kening. Selamatkan aku. Tapi tiba-tiba. Suara itu terdengar lagi, dan lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, tidak hanya Kinfei yang yang dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi Kaisar ular roh juga dapat mendengarnya. Seorang pria dan seekor ular memandangi toples kaca itu secara bersamaan. Karena suara itu berasal dari toples kaca. Kinfei yang memandang ular roh dan bertanya, apakah kamu berbicara? Ya saya. Kaisar ular roh tidak membuka matanya, namun suaranya terdengar lagi. Kinfei yang dan Kaisar ular roh saling memandang. Ini aneh. Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar ular roh. Sebagai Kaisar ular roh, mengapa ia meminta bantuan mereka? Aku dikendalikan oleh manusia itu. Tolong, bantu aku. Lagi pula, aku bisa merasakan salah satu dari kalian memancarkan aura ular roh. Menurutku kamu seharusnya menjadi tipeku. Silakan. Demi kebaikanku, bantu aku. Suara Kaisar ular roh terdengar lagi. Itu terputus-putus, mengungkapkan rasa lemah, dan pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan. Sedangkan untuk jenis yang disebutkan, secara alami mengacu pada Kaisar ular roh. Kontrol. Kinfei yang terkejut. Binatang setingkat dewasemu sebenarnya dikendalikan oleh seseorang. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Orang yang kamu bicarakan, apakah itu pemuda berkulit putih? Kaisar ular roh bertanya. Ya, itu dia. 1529. Jadi begitu. Kinfei yang menyadari dan tersenyum pahit. Kami selalu mengira kamu bersekongkol dengannya. Saya. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Anda harus membantu saya. Setelah ini, aku akan memberimu semua ramuan obat di lembah. Kata ular roh. Obat herbal. Kinfei yang terdiam. Tanaman obat di lembah itu memang sangat menggiurkan. Namun, sepertinya roh ular tidak perlu memberikannya begitu saja. Dengan kemampuannya, dia bisa mendapatkan semuanya. Saya mohon padamu. Aku akan memberikan semua yang aku bisa. Bolehkah? Roh ular itu berkata lagi. Bos, aku belum pernah memohon padamu sebelumnya. Kali ini, aku mohon padamu untuk membantunya. Kaisar ular roh menoleh ke arah Kinfei yang dan memohon. Menyelamatkannya memang mudah, tapi harus dipahami bahwa tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Jika kita menyimpannya sekarang, setelah ia pulih dan menyerang kita tanpa ampun, kita semua akan tamat. Kata Kinfei yang. Kaisar ular roh berkata secara telepati, kalau begitu kamu bisa menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikannya. Kinfei yang terdiam. Bos, aku mohon padamu. Jarang sekali aku bisa bertemu seseorang yang sejenis denganku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya mati. Kaisar roh ular menghela nafas. Oke. Kinfei yang mengangguk. Terima kasih bos. Kaisar roh ular sangat gembira. Kinfei yang memandang ular roh itu dan bertanya, kamu juga harus dikendalikan oleh teknik jiwa darah, kan? Ya. Kata ular roh. Ini sedikit merepotkan. Kata Kinfei yang. Tidak bisakah kamu menggunakan segel perbudakanmu untuk memecahkannya? Mengapa ini sangat merepotkan? Kaisar roh ular bingung. Apakah kamu bodoh? Setelah teknik jiwa darah dipatahkan, pemuda berjubah putih itu akan segera merasakannya. Kita belum mendapatkan ramuan obat di luar. Bagaimana jika kita menghancurkannya dalam pertarungan? Kinfei yang berkata secara telepati. Itu benar. Kaisar roh ular mengangguk. Kinfei yang merenung sejenak dan memandang kaisar ular roh. Bagaimana kalau begini, sebelum orang itu kembali, bawalah ke kastil dulu. Setelah aku mengumpulkan semua ramuan obat, aku akan segera membantunya memecahkan teknik jiwa darah. Oke. Kaisar ular roh menjulurkan ekornya dan mengikat toples kaca seperti tali. Kinfei yang melambaikan tangannya dan keduanya menghilang. Langsung. Kinfei yang tidak menunda sedikitpun, dan segera bergegas keluar dari ruang rahasia. Setelah menutup pintu rahasia, dia berubah menjadi pita dan muncul di samping permaisuri roh. Ratu hantu bertanya dengan suara rendah. Pupil ratu hantu mengecil. Situasinya sedikit berbeda dari yang kami harapkan. Kaisar ular hantu adalah teman, bukan musuh. Kinfei yang tersenyum. Mari kita bicarakan detailnya nanti. Sekarang, mari kita sapu tanaman obat di sini. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia memanggil Lingyunfei, dan Wang Chai, Viper, Luo Qingzu, Serigala Bermata Putih, dan lainnya. Hanya Wang Yuer yang tidak muncul. Sangat banyak. Melihat ramuan obat di lembah, semua orang tercengang. Terutama dan Wang Chai. Setelah sadar kembali, dia segera bergegas ke depan pohon jiwa yang baru lahir dan melihat buah jiwa yang baru lahir di atasnya. Matanya penuh sukacita. Ayo kita lakukan, cepat. Kata Kinfei yang. Ayo pergi. Lingyunfei melambaikan tangannya. Sekelompok manusia dan binatang segera berpencar dan menyapu dengan panik. Ini. Ratu roh memandang semua orang dengan heran. Apakah ini ritme persiapan untuk berselisih dengan mereka? Awalnya lembah itu tidak besar. Dengan begitu banyak orang dan binatang, dalam waktu kurang dari 20 napas, semua orang menjarah semua tanaman obat dan kembali ke sisi Kinfei yang. Kami benar-benar mendapat banyak uang kali ini. Dan Wang Chai sangat bersemangat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Selama kamu bahagia. Kinfei yang tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan sekelompok orang itu langsung menghilang bersamaan. Ratu roh bertanya, Apa selanjutnya? Selanjutnya, aku akan memasang jebakan dan melihat apakah aku bisa membunuh orang itu dalam satu pukulan. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Kristal lima warna muncul. Itu adalah kristal ilahi yang diambil dari nyonya misterius. Mengapa kamu mengeluarkan kristal ilahi? Ratu roh terkejut. Kinfei yang berkata, Jangan khawatir, ubah penampilanmu dan pergi ke kastil. Ubah penampilanku. Ratu roh tercengang. Wang Yuer ada di dalam kastil. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Ratu roh tiba-tiba mengerti. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita berpenampilan biasa saja. Setelah Kinfei yang mengirimnya ke kastil, Ki dan darah di tubuhnya melonjak dan dengan gila-gilaan bergegas menuju kristal ilahi. Ini adalah pertama kalinya dia membangunkan kristal ilahi. Dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari kristal ilahi. Ledakan. Dengan masuknya Ki, kristal ilahi tiba-tiba mekar dengan cahaya ilahi lima warna yang terang, menerangi segala arah. Kemudian, aura ketuhanan yang besar keluar dari tubuhnya. Di tempat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan halaman tempat Kinfei yang berada langsung hancur. Tanah lembah juga retak dan runtuh. Gemuruh. Suara keras yang memekakan telinga terdengar ke segala arah. Penghalang kekuatan suci yang dipasang oleh pemuda berkulit putih juga muncul dari kehampaan di bawah pengaruh kekuatan suci ini. Lima napas kemudian. Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke penghalang kekuatan suci, cahaya dingin melonjak di matanya. Ledakan. Kristal ilahi terbang tinggi ke langit dan menabrak penghalang kekuatan ilahi. Disertai dengan suara retakan yang keras, batas kekuatan suci segera hancur. Tanpa halangan dari penghalang kekuatan suci, kekuatan suci kristal ilahi yang menghancurkan dunia itu seperti seekor kuda liar yang telah melepaskan kendalinya, berguling ke segala arah. Dalam sekejap mata, area dalam radius 100 mil rata dengan tanah. Kinfei yang melihat kristal ilahi. Terus terang. Meskipun kristal ilahi belum sepenuhnya terbangun, kekuatannya masih lumayan. Namun, dia merasa bahwa dibandingkan dengan Changsue dan kastil setelah bangun, itu lebih dari satu atau dua tingkat lebih rendah. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Tiba-tiba, raungan marah datang dari jauh. Itu adalah suara pemuda berkulit putih. Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan menarik kidan darahnya. Kristal ilahi dengan cepat meredup dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan menepuk dadanya sendiri dengan telapak tangannya. Engah. Darah naga ungu emas muncrat. Kemudian, dia menggunakan kipertempurannya untuk memotong beberapa luka dalam di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Singkatnya, sepertinya dia terluka parah. Setelah melakukan semua ini, dia memasuki kastil. Apakah kamu ratu hantu? Saat Kinfei yang memasuki kastil, sebuah kalimat terdengar di telinganya. Tubuhnya menegang. Karena itu suara Wang Yuer. Tetapi, bukankah ratu hantu telah mengubah penampilannya? Bagaimana Wang Yuer masih bisa mengenalinya? Dia menoleh untuk melihat Wang Yuer dan melihat bahwa pada saat ini, Wang Yuer sedang menatap ratu hantu dengan heran. Pada saat yang sama, Ling Yunfei dan yang lainnya, serta Serigala Bermata Putih dan yang lainnya, semuanya memandang Wang Yuer. Ratu hantu, dan Wang Chai, dan Viper bahkan punya niat untuk membunuh Wang Yuer. Jelas sekali, mereka bermaksud membungkamnya. Mata Kinfei yang berbinar, dia memandang Wang Yuer dengan curiga dan bertanya, siapakah ratu hantu itu? Dia, Wang Yuer menunjuk ke arah ratu hantu. Serigala Bermata Putih bertanya, ratu hantu yang Anda sebutkan, apakah dia salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai? Ya. Wang Yuer mengangguk. Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak mirip ratu hantu. Kata Serigala Bermata Putih. Wang Yuer berkata, dia memang terlihat berbeda, tetapi setengah bulan yang lalu, ketika orang di luar memperkenalkannya kepada Kinfei yang, dia mengatakan bahwa dia adalah ratu hantu. Kinfei yang menghela nafas lega. Ternyata Wang Yuer tidak mengenali ratu hantu. Dia hanya mengungkapkan keraguannya setelah mendengar perkenalan pemuda berpakaian putih itu. Dengan kata lain, Wang Yuer juga tidak yakin. Kinfei yang mengirimkan transmisi suara ke ratu hantu. Cari alasan dan hindari. Spektra Empress berpikir sejenak dan melirik Lu Zheng yang ada di sampingnya. Dia memandang Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, Adik Yuer, aku bukan permaisuri hantu. Nama asliku adalah Lu Xiaoling. Aku sepupu Kinfei yang. Sepupu. Sudut mulut Kinfei yang bergerak-gerak. Wanita ini sangat pandai mengada-ada. Wang Yuer juga tercengang. Dia bertanya dengan curiga, Karena kamu tidak memanggilmu seperti itu. Mengapa orang itu memanggilmu seperti itu? Karena ini adalah wilayah hantu ular. Orang itu sekarang menguasai wilayah hantu ular, jadi dia memberiku gelar ratu hantu. Kata ratu hantu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan hal itu. Jadi begitu. Kupikir kamu adalah ratu hantu dari benua terlupakan kita. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar bahwa Kinfei yang punya sepupu? Kata Wang Yuer. Karena aku selalu di rumah. Ini pertama kalinya aku keluar. Sepupu, kan? Ratu hantu memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum. Ya. Kinfei yang mengangguk. Lu Xiaoling. Sepupu. Wang Yuer melirik Kinfei yang. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah ratu hantu dan berkata dengan heran, Kamu tidak mungkin berasal dari keluarga lu, kan? Ratu hantu berkata, Kakak Yuer sangat pintar. Kinfei yang mengirimkan suaranya kepada Lu Zheng, sepupu, bekerja samalah dengannya. Lu Zheng mengerucutkan bibirnya dan berjalan ke depan ratu roh. Dia dengan ringan mengetuk kepala ratu roh dan mencela, Kak, aku selalu bilang padamu di masa lalu untuk lebih sering keluar ketika kamu punya waktu. Kamu tidak mempercayaiku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Anda. Ratu hantu mengusap kepalanya dan berkata dengan sedih, Saudaraku, bukan berarti kamu tidak mengenalku. Aku suka tinggal di rumah. Semuanya adalah aktor dan aktris terbaik. Melihat keduanya bergemas satu sama lain dan bertindak seolah-olah mereka serius, Fatsou dan Serigala bermata putih memutar mata mereka. Wang Yuer juga menghilangkan kecurigaannya sepenuhnya. Dia menatap ratu hantu dan berkata sambil tersenyum, Kamu adalah sepupu Fei Yang, jadi kamu tidak bisa memanggilku kakak karena aku lebih tua dari Fei Yang. Benar-benar. Ratu hantu berpura-pura terkejut dan berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Yu mulai sekarang. Oke. Wang Yuer menganggup dan tersenyum. Ledakan. Pada saat inilah kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak. Semua orang terkejut. Qin Fei Yang juga buru-buru melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda berjubah putih bergegas dengan kecepatan kilat bersama empat orang berdarah. Saat ini, dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya tubuhnya penuh dengan niat membunuh, tapi matanya juga dipenuhi aura ganas yang tidak bisa dihilangkan. Kenapa mereka? 1530. Ada tiga pria dan satu wanita. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dua pria dan satu wanita yang tersisa semuanya tampak setengah baya. Ada pola api pada pakaian compang kemping di dada mereka. Serigala bermata putih memandang Raja Serigala Emas dan bertanya dengan curiga, apakah kamu kenal mereka? Tentu saja. Orang tua berambut putih itu adalah hewan peliharaanku. Raja Serigala Emas terkekeh. Eh. Semua orang memandang lelaki tua berambut putih itu dengan heran. Kebetulan sekali. Mereka benar-benar bertemu dengannya di sini. Kinfe yang berkata sambil tersenyum, Sudah kubilang, menjaganya mungkin berguna bagi kita. Dia sangat membantu kita sekarang. Jelas sekali. Mereka berempat yang menerobos masuk. Dan mereka berempat menerobos masuk adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Karena jika mereka berempat tidak menerobos masuk, pemuda berpakaian putih itu tidak akan meninggalkan lembah dan dia tidak akan sempat masuk ke loteng untuk melihat apa yang sedang terjadi. Suara mendesing. Saat mereka sedang berbicara. Pemuda berpakaian putih telah tiba di lembah bersama mereka berempat. Melihat reruntuhan di depannya, pemuda berpakaian putih itu sangat marah. Mata Kinfe yang berkedip, dia berbalik dan berjalan ke sisi kaisar ular roh. Stopless kaca dan roh ular keduanya ada di sana. Kinfe yang membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan muncul dan menghilang ke dalam tengkorak ular roh. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian putih di luar mengeluarkan setegup darah dan wajahnya sedikit pucat. Bagaimana ini mungkin? Teknik jiwa darah ular roh benar-benar rusak. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ketika dia sadar kembali, dia segera bergegas ke ruang rahasia. Tapi ruang rahasia itu telah lama dihancurkan bersama dengan halamannya oleh kristal ilahi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana pemuda berpakaian putih itu mencari, dia tidak dapat menemukannya. Di dalam kastil, Kinfe yang memandang dan Wang Chai dan berkata, berikan obat mujarab untuk menyembuhkan. Dan Wang Chai mengangguk. Kinfe yang berbalik dan menatap pemuda berpakaian putih digambar, dan bergumam, saya harap saya bisa berhasil dalam satu pukulan. Setelah itu, sosoknya melintas dan muncul di luar. Hmm. Ketika lelaki tua berambut putih dan tiga orang lainnya melihat Kinfe yang muncul, ekspresi mereka berubah drastis. Mengapa iblis ini ada di sini? Kinfe yang melirik lelaki tua berambut putih itu dan mentransmisikan suaranya, Raja Serigala Emas ada di istanaku. Sebaiknya tutup mulutmu. Raja Serigala Emas. Mata lelaki tua berambut putih itu bergetar. Kata-kata ini jelas merupakan ancaman. Pada saat yang sama, ini juga mengungkapkan informasi yang sangat penting. Raja Serigala Emas telah ditundukkan oleh orang ini. Bajingan. Itu juga terjadi pada saat ini. Pemuda berbaju putih itu meraung. Dia berbalik dan berlari menuju Kinfe yang meraih leher Kinfe yang. Wajah Kinfe yang memucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Pemuda berbaju putih itu mencibir seperti binatang buas. Kamu cukup mengesankan. Kamu benar-benar menghancurkan tempat ini ketika aku tidak ada. Aku. Hancurkan tempat ini. Kinfe yang tertegun dan buru-buru berseru. Saya tidak bersalah. Lihatlah basis kultivasi saya. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Pemuda berbaju putih berkata dengan marah. Sebelumnya, hanya ada kamu dan Ratu Roh di sini. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya juga tidak tahu. Baru saja, aku sedang mengobrol dengan Ratu Roh. Tapi tiba-tiba, artefak dewa turun dan menghancurkan penghalang kekuatan dewa yang kamu buat. Kata Kinfe yang, wajahnya penuh ketakutan. Artefak ilahi. Pemuda berbaju putih itu tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Artefak dewa macam apa? Itu terlalu cepat. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Pemuda berbaju putih berkata, bagaimana dengan Ratu Roh? Mati. Kinfe yang menghela nafas. Apa? Pemuda berbadan putih itu gemetar. Kelima jarinya mencengkeram leher Kinfe yang semakin keras. Dia meraung, lalu kenapa kamu masih hidup? Saya memiliki objek ilahi spasial. Meskipun saya terluka parah, untungnya, saya menyelamatkan hidup saya. Kinfe yang berkata dengan panik. B asteris jingan. Mengapa kamu tidak membawa Ratu Roh bersamamu ketika kamu pergi ke objek dewa spasial? Pemuda berbaju putih itu berkata dengan marah. Kakak, itu adalah artefak dewa. Aku sangat ketakutan. Bagaimana aku bisa memikirkan Ratu Roh? Kinfe yang berkata dengan sedih. Hal yang tidak berguna. Pria muda berkulit putih itu terbakar amarah. Dia mengusir Kinfe yang seperti sedang membuang sampah. Dengan keras, Kinfe yang menabrak tumpukan batu, darah mengalir keluar dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berambut putih dan yang lainnya saling berpandangan. Apakah ini Kinfe yang yang mereka kenal? Bukankah Kinfe yang melanggar hukum? Dia bahkan berani menantang menara utama dan grit Kin. Kenapa dia begitu pengecut sekarang? Tunggu sebentar. Mungkinkah kecil ini sedang mempermainkannya lagi? Pemuda berbaju putih melihat sekeliling dan tiba-tiba menatap Kinfe yang, lelaki tua berambut putih, dan yang lainnya. Dia bertanya, apakah kamu kenal dia? Kinfe yang bangkit dari tumpukan batu dan memandang lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Dia berkata, saya memiliki kesan tertentu tentang dia, tetapi saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya. Dia seharusnya tidak menjadi orang terkenal. Kemudian, dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada mereka berempat, aku akan memperingatkanmu lagi. Jangan bicara omong kosong. Tubuh dan pikiran lelaki tua berambut putih itu menegang. Dia melirik Kinfe yang dan pemuda berkulit putih dan berkata, kami mengenalnya. Dia berasal dari Kin besar dan memiliki status yang luar biasa. Dia seorang playboy standar. Mendengar ini, pemuda berbaju putih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menatap mereka berlima dengan ekspresi yang sangat muram. Kinfe yang tidak bisa menahan perasaan gugup. Hah! Setelah beberapa saat, pemuda berbaju putih itu menarik nafas dalam-dalam dan melihat keruntuhan di sekitarnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu dia? Dia! Kinfe yang sedikit terkejut. Dia berjalan ke arah pemuda berkulit putih dan bertanya dengan curiga, siapa yang kamu bicarakan? Pemuda berbaju putih melirik Kinfe yang dan berkata, kamu tidak akan mengenalnya bahkan jika aku memberitahumu. Kinfe yang berkata, apakah itu manusia atau binatang? Kenapa kamu begitu usil? Pemuda berbaju putih itu memelototinya dan berkata, tentu saja itu manusia. Seseorang. Jantung Kinfe yang berdetak kencang. Mungkinkah memang ada penduduk asli di situs ajaib ini? Tetapi mengapa wanita misterius itu tidak memberitahunya tentang hal ini? Pemuda berbaju putih itu melihat sekeliling lagi dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Hem. Kinfe yang tercengang dan pura-pura bingung. Mengapa? Bukankah kamu sudah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun? Pemuda berbaju putih berkata dengan marah, bisakah kamu tutup mulut? Mengapa Anda memiliki begitu banyak pertanyaan? Ikuti saja aku. Mengikutimu. Tunggu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan aku pergi setelah penelitian selesai? Sekarang kamu ingin aku pergi bersamamu. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Kinfe yang memandangnya dengan gugup. Pemuda berbaju putih menoleh untuk melihat ke arah Kinfe yang dan berkata dengan bercanda, apakah menurutmu saya tipe orang yang menepati janji? Apa maksudmu? Kata Kinfe yang. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan ringan, sejak awal, aku tidak bermaksud melepaskanmu. Anda. Kinfe yang menatapnya dengan marah. Jangan salahkan aku. Itu hanya karena kamu memiliki darah naga ungu emas. Manusia sebenarnya memiliki darah naga ungu emas. Betapa menakjubkannya ini. Tentu saja saya harus mempelajarinya dengan cermat. Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Namun, senyuman ini membuat bulu kuduk berdiri. Itu seperti iblis yang menatap mangsa yang telah lama diinginkannya. Kamu sangat tercelah. Kinfe yang meraung dan mengertakkan gigi. Saya tercelah. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Jawab aku sekarang. Apakah kamu ingin ikut denganku, atau kamu ingin aku melumpuhkanmu dan menyeretmu pergi? Pemuda berbaju putih menyilangkan tangannya dan memandang Kinfe yang dengan arogan. Kinfe yang menatap pemuda berpakaian putih itu, mengepalkan jarinya, menunjukkan ekspresi marah. Tapi pada akhirnya, dia tanpa daya mengendurkan jari-jarinya dan menundukkan kepalanya dengan lemah, berkata, aku ikut denganmu. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Pemuda berbaju putih itu tersenyum bangga dan memandang ke arah lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Celepuk. Mereka berempat begitu ketakutan sehingga mereka langsung gemetar dan berlutut di tanah sambil memohon, tolong jangan bunuh kami, kami akan menjadi ternak dan kudamu. Mata Kinfe yang bersinar dengan niat membunuh. Dia melangkah maju dan langsung mengakhiri hidup mereka. Meskipun mereka berempat terlihat sangat jujur, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mengkhianatinya kapan saja, jadi dia harus membunuh mereka untuk menunggu mereka kelelahan. Apakah aku memintamu untuk membunuh mereka? Pemuda berbaju putih mengangkat alisnya dan memandang Kinfe yang dengan tidak ramah. Kinfe yang berkata dengan nada menghina, apa gunanya menyimpan sampah seperti ini? Sampah. Salah satunya berada di puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan, dan tiga lainnya adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Jika itu sampah, bukankah kamu lebih buruk dari sampah? Pemuda berbaju putih itu mencibir. Cahaya dingin melintas di mata Kinfe yang... Pemuda berbaju putih itu tersenyum menghina dan melambaikan tangannya, karena kamu sudah membunuh mereka, lupakan saja. Tapi sebelum kamu melakukannya lain kali, sebaiknya kamu minta pendapatku dulu. Jika kamu berani mengambil keputusan sendirian lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, Kinfe yang mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Pemuda berbaju putih itu menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan bergegas menuju selatan. Di belakang dia, Kinfe yang menatap punggung pemuda berkulit putih itu, matanya berkedip-kedip. Sekarang setelah pemuda berkulit putih membelakanginya, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Tapi dia ragu-ragu. Dibandingkan membunuh pemuda berkulit putih, dia lebih tertarik untuk mengetahui apakah ada penduduk asli di sini. Apa identitas orang ini? Tiba-tiba, Kinfe yang berpikir sepertinya ada esensi air kuih dan esensi kayu yi di sini. Dia berhenti dan memandang pemuda berbaju putih, nah, esensi air kuih dan esensi kayu yi di sini, apakah kamu tidak akan membawanya pergi? Bagaimana Anda tahu? Pemuda berbaju putih itu berhenti dan kembali menatapnya dengan curiga. Permaisuri roh memberitahuku. Kata Kinfe yang. Apakah begitu? Pemuda berbaju putih itu mengangguk menyadari dan berkata dengan nada menghina, saya tidak membutuhkan sampah ini. Sampah. Wajah Kinfe yang berkedut. Harta karun seperti itu benar-benar menjadi sampah di mata orang ini. Pemuda berbaju putih berkata, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih. Kinfe yang sangat gembira. Pemuda berbaju putih melambaikan tangannya, dan enam kekuatan tak terlihat muncul, terbang ke enam arah dan kemudian memasuki tanah. Segera. Enam kekuatan besar tak berbentuk menyapu esensi air bunga matahari yang berkilau dan tembus cahaya serta lima batu permata hijau tua sebelum terbang keluar dari tanah dan kembali ke pemuda berpakaian putih. Itu memang esensi kayu Yi. Kinfe yang melihat kelima permata zamrut, matanya bersinar. Lima esensi kayu Yi berukuran sebesar telur, seperti permata zamrut, memancarkan vitalitas yang agung. Bagaimana kamu bisa tertarik pada hal seperti itu? Kamu benar-benar tidak berguna. Ini dia. Pemuda berbaju putih melambaikan tangannya, dan esensi air kuih dan lima esensi kayu Yi terbang ke arah Kinfe yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.